Ketiga jenius itu sangat tegas. Mereka tidak menyelidiki siapa yang memulai perkelahian dan melompat ke Danau Es. Suara mendesing. Di Danau Es, air mulai mendidih, menciptakan gelombang dan cipratan. Kadang-kadang, akan ada cipratan darah. Rupanya, beberapa monster di Danau terbunuh. Weng! Permukaan Danau bergetar saat bilah besar muncul. Bila itu melompat beberapa meter dari Danau dan mendarat dengan suara keras, menciptakan gelombang besar. Jelas, Chang Meng telah melancarkan gerakannya. Mengikuti gelombang besar itu, dua jenius lainnya juga melancarkan gerakan mereka. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan lihat. Melihat ombak besar itu, semua orang tercengang dan tidak bergerak maju. Namun, pada saat ini, suara dalam kegelapan itu terdengar lagi. Suara ini seperti suara Zichen. Aku mendengarnya terakhir kali. Kedengarannya juga familiar. Mungkinkah Zichen sudah ada di sini? Seseorang mengenali suara Zichen dan berteriak kaget. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Ayo pergi dan lihat. Namun, ada juga orang yang khawatir terhadap terata es dan berjalan maju. Wus! Banyak petani bergerak dan bergegas ke Danau. Enyah! Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Keempat ahli batas energi sejati dari keluarga Li berdiri berjajar. Aura mereka melonjak di sekitar mereka. Ini wilayah keluarga Chang. Pergilah! Aura ahli keluarga Chang melonjak dan menghalangi sekelompok orang. Kamu berani datang ke wilayah Marsial Ancestor. Apakah kamu sedang mencari kematian? Ahli Marsial Ancestor tidak mau kalah. Ketiga kekuatan itu menghalangi semua pembudidaya di depan. Kenapa? Ini Danau Es. Ini bukan wilayahmu. Ini wilayah semua orang. Kenapa kalian sendiri yang mengambilnya? Semua orang bertanya. Danau Es itu lebarnya beberapa mil. Hanya ada 12 ahli batas energi sejati. Jadi mustahil untuk menghentikan mereka. Namun, semua orang ingin menyaksikan pertempuran itu dan tidak ingin pergi ke tempat lain. Benar sekali. Apakah menurutmu kalian bertiga sangat kuat? Bukankah kalian semua dipukuli seperti anjing sebelumnya dan kehilangan muka? Suara dalam kegelapan itu terdengar lagi. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke timur, kadang ke barat, melayang tak menentu. Ini suara Zichen, aku yakin itu. Itu pasti Zichen. Aku yakin 100%. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Seruan terdengar dari kerumunan. Kali ini, mereka pasti Zichen. Siapa itu? Keluar. Kau hanya seorang pengecut yang tidak berani menunjukkan wajahmu. Beranikah kau bersikap sombong di sini? Tunjukkan dirimu jika kau mampu. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Zichen, keluarlah kau dari sini. Ketiga pasukan itu berteriak. Mereka semua adalah prajurit di langit ketiga atau keempat yuan sejati. Meskipun kecakapan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan, mereka masih cukup kuat. Mereka berpikir bahwa membunuh Zichen akan menjadi hal yang mudah. Huff, kalian sekumpulan sampah. Apa kalian pikir kalian layak untuk aku bertindak? Mereka yang mati di tanganku adalah orang jenius atau monster. Kalian lebih baik menyingkir. Suara dalam kegelapan itu sangat arogan, tetapi mengonfirmasi dugaan semua orang. Itu benar-benar Zichen. Ketiga orang aneh itu sedang mencarinya. Siapa yang mengira dia berani datang ke sini? Nyali Zichen benar-benar besar. Para pendekar yuan sejati dari tiga kekuatan mendengar ini dan berkata, Zichen, tunjukkan dirimu jika kau punya kemampuan. Aku akan membunuhmu saat itu juga. Ada ratusan orang di sini, dan mustahil menemukan satu orang pun. Gemuruh. Pada saat ini, ombak di danau es bahkan lebih mengerikan. Jelas, masih ada pertempuran sengit yang terjadi. Semua orang mendekat dan melihat ke arah danau. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali ombak. Yang ada hanya darah di danau, dan sesekali tampak mayat monster air yang berguling-guling. Dasar orang bodoh. Cepatlah masuk ke dalam air. Tidak mungkin hanya ada satu trate es di dalam air. Mungkin ada harta karun lain, atau bahkan lebih banyak trate es. Kenapa kalian semua berdiri di sana seperti orang bodoh? Apa kalian semua tersambar petir? Sekelompok pengecut. Kalau kalian tidak masuk, kalian bahkan tidak akan bisa minum supnya. Suara dalam kegelapan itu terdengar lagi. Kali ini, suaranya mengejek kerumunan. Bajingan. Apakah Zichen seekor anjing? Dia akan menggigit siapapun yang dia mau. Aku tidak tahu kalau Zichen begitu hina. Dia sangat menyebalkan. Aduh, orang seperti dia adalah monster. Dia banyak bicara. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa dibandingkan dengan tiga orang aneh itu? Beberapa kultifator mengumpat. Mereka menoleh dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang mencurigakan. Suara itu datang dari kiri dan kanan, sehingga mustahil bagi mereka untuk mendengarnya dengan tepat. Bajingan. Biksu sialan ini. Zichen bersembunyi di antara kerumunan. Dia telah mengutuk biksu itu puluhan kali. Dia bahkan tidak melepaskan sekte Buddha, dari Buddha hingga biksu penyapu. Dia mengutuk kerabat biksu itu puluhan kali. Kuil mana yang membakar dupa yang salah? Bagaimana orang aneh seperti itu bisa keluar? Apakah dia masih seorang pendeta? Dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada bajingan yang tidak tahu malu. Zichen menggertakkan giginya karena marah. Kali ini, ketiga pasukan telah mengirimkan semua jenius mengerikan mereka, dan mereka telah membawa serta banyak prajurit alam energi sejati. Jika bukan karena teratai es, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama, bersembunyi sejauh mungkin. Namun, biksu terkutuk ini terus meniru suaranya. Dia tidak sabar untuk menimbulkan kemarahan publik. Zichen sudah lama tinggal di sini dan merasa tempat ini sangat familiar. Setelah melihat-lihat, dia menyadari bahwa ini adalah tempat di mana dia selamat dari rencana Zauken. Dulunya ada gunung di mana-mana, dan dulu ada ginseng salju yang tumbuh di sini. Namun sekarang, tempat ini telah menjadi danau es besar yang lebarnya ratusan mil. Zichen melihat biksu itu dan tahu di mana dia bersembunyi, tetapi dia tidak berani mengkritiknya. Biksu itu melakukan ini untuk memancingnya keluar. Kalian bodoh. Cepatlah dan maju. Biksu itu menirukan suara Zichen. Pada saat ini, dia sengaja menyamar. Dia mengenakan topi dan menyembunyikan perutnya yang membuncit. Dia bersembunyi di antara kerumunan dan menggunakan keterampilan suaranya untuk mengirimkan suaranya. Bajingan, biksu, kau sedang mencari kematian. Zichen menggertakkan giginya, tetapi dia mendengar biksu itu memarahinya. Tetapi sang biksu menikmatinya. Hei, kawan, lihat apa yang dilakukan orang itu. Aku melihat mulutnya bergerak. Zichen menyodok seorang kultifator di sebelahnya dan menunjuk ke arah biksu itu. Oke, pria itu awalnya tidak puas dan mengumpat. Namun setelah mendengar perkataan Zichen, dia menatap biksu itu. Pada pandangan pertama, dia tidak melihat apapun. Pria itu tidak berbicara dan hanya menatap ke arah danau. Dia hendak bertanya kepada orang di sebelahnya, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun. Di mana dia? Apakah ini ilusi? Pria itu tertegun dan kemudian tanpa sadar melirik ke arah biksu itu. Pada saat itu, suara dalam kegelapan terdengar lagi. Kalian ini idiot. Kalau tidak masuk ke danau, kalian tidak akan dapat apa-apa. Biksu itu masih berbicara dan mulutnya bergerak-gerak. Itu kau. Kau bicara. Kau Zichen. Seru kultifator itu sambil menunjuk ke arah biksu itu. Di kejauhan, Zichen tertawa dingin. Semua orang menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh kultifator itu. Mereka melihat biksu itu. Akan tetapi, penampilan biksu itu sangat berbeda dengan Zichen. Mendengar seruan itu, sang pendeta menoleh dan menatap orang itu, tetapi matanya dipenuhi kebingungan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Biksu itu menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar di matanya. Kemudian, kekecewaan muncul di matanya. Dia menyadari bahwa orang itu bukanlah Zichen. Benar sekali, itu kamu. Mulutmu bergerak tadi. Kamu sedang berbicara. Kultifator itu menunjuk ke arah biksu itu dengan serius. Adik kecil, kau salah orang. Mulutku bergerak tadi, tapi aku malah memarahi Zichen. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku Zichen? Lagipula, aku pernah melihat Zichen sebelumnya. Dia sangat berbeda denganku. Biksu itu tidak panik dan berkata dengan tenang. Huff. Semua orang tahu bahwa Zichen dapat mengubah penampilannya. Kamu mungkin telah mengubah penampilanmu. Kultifator itu tidak membiarkannya pergi. Adik kecil, kau benar-benar salah orang. Biksu itu tersenyum. Orang-orang lain di samping juga memandang biksu itu, tetapi mereka tidak yakin apakah itu Zichen. Benar sekali, aku punya saksi. Seseorang baru saja mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak normal. Melihat biksu itu tidak mengakuinya, Kultifator itu berkata lagi. Oh, aku jadi bertanya-tanya siapa yang mengatakan itu. Mata sang pendeta berbinar saat dia melihat sekelilingnya. Dia, dia menghilang dalam sekejap, kata Kultifator itu. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang baru saja berbicara. Adik kecil, kamu telah tertipu. Bagaimana mungkin aku adalah Zichen? Kemungkinan besar orang yang barusan adalah Zichen. Aura yang kuat melonjak di sekitar biksu itu. Itu adalah aura alam energi sejati, dan berada di langit kedua energi sejati. Langit kedua energi sejati. Seruan terdengar dari mana-mana. Wajah Kultifator itu berubah. Dia buru-buru berkata, Maaf, saya salah orang. Setelah mengatakan itu, dia mundur. Dia hanya berada di alam Konate, tetapi biksu itu berada di alam energi sejati. Terlebih lagi, kekuatan Zichen hanya berada di tahap akhir alam Konate. Bahkan jika dia baru saja berhasil menembus alam sejati langit kedua, dia pasti tidak akan bisa mencapainya. Oleh karena itu, pria di depannya pastinya bukan Zichen. Tidak masalah. Ku rasa kau juga berpikir bahwa Zichen terlalu penuh kebencian. Dia memang hina karena bersembunyi di kegelapan dan membuat keributan. Biksu itu melambaikan tangannya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Namun, dia mengarahkan ujung tombaknya ke arah Zichen lagi. Benar sekali. Itu semua Zichen. Bajingan yang bersembunyi dalam kegelapan. Itu hanya kesalahpahaman. Yang lain juga mulai mengkritik Zichen. Dasar kalian orang-orang bodoh. Kenapa kalian memintaku keluar? Sekarang saatnya masuk dan merebut terata es itu. Pada saat itu, terdengar suara lain. Itu suara Zichen lagi. Tidak tahu malu, Biksu sialan. Paru-paru Zichen hampir meledak. Biksu ini benar-benar tidak tahu malu. Dia berbalik dan memfitnahnya lagi. Kali ini, tak seorang pun meragukan sang pendeta. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka semua menghindari sang pendeta. Zichen, keluarlah. Apa gunanya menyelinap? Keluarlah jika kau bisa. Semua orang memandang sekeliling dengan rasa tidak puas. Semuanya, meskipun Zichen tercela, apa yang dia katakan tampaknya tidak masuk akal. Penampakan danau es ini sangat aneh. Mungkin ada sesuatu yang lain di dalamnya selain terata es, kata Biksu itu lagi. Semua orang menoleh dan menatap sang Biksu. Jika ada terata es di sini, pasti ada yang kedua. Sekarang Tuan Muda telah menarik perhatian para ahli di antara monster air, saya pikir tidak masuk akal untuk memasuki air sekarang. Begitu Biksu itu selesai berbicara, dia mengarahkan kesadarannya ke arah para petani di dekat danau. Ledakan. Sang pembudidaya terdorong ke dalam air sebelum ia sempat bereaksi. Ah, tidak sabaran sekali. Biksu itu tertegun. Ia kembali menyapu kesadarannya dan lebih banyak orang jatuh ke dalam air. Ia, sekarang ketika jenius itu bertarung dengan sengit, mereka pasti tidak peduli dengan terata es. Ini adalah kesempatan. Mata semua orang berbinar, terutama saat mendengar suara percikan air. Beberapa orang tidak sabar dan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk ke danau es. Mengenakan biaya. Pada saat yang sama, lebih banyak sosok terbang lewat dan menyerbu ke dalam danau es. Tersesat, tersesat. Para kultifator Zen Yuan dari berbagai kekuatan besar semuanya bergerak, ingin menghentikan orang-orang ini. Namun, pada saat itu, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dan menyerbu ke arah kerumunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah terkena cahaya kemasan, mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam danau es. Saat cahaya kemasan muncul, 12 ahli esensi sejati jatuh satu demi satu. Tidak ada yang menghentikan mereka, dan sisanya melompat satu demi satu. Biksu ini memang jahat. Dia menggunakan trik kecil dan menyeret semua orang ke dalam air. Melihat para kultifator melompat ke danau es, Zichen terdiam. Namun, pada saat ini, Biksu itu melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari seseorang yang belum melompat ke dalamnya. Oh, tidak, ekspresi Zichen berubah. Koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik. PS. Silakan berlangganan. Kalau dipikir-pikir, sekarang ada banyak bahaya. Saya tidak bisa menjamin peringkat saya dan saya bisa terbunuh kapan saja. Begitu saya terbunuh, saya akan menderita kerugian besar. Saya ingin menjamin peringkat saya. Pada saat kritis, meski itu satu atau seluruhnya, itu dapat mengubah peringkat saya. Perbedaan hadiah uang antara lima dan enam adalah beberapa ratus. Sekarang lima, tetapi enam bisa saja mengalahkannya kapan saja. Peringkat saya dalam bahaya. 232. Satu persatu pembudidaya berebut untuk melompat ke danau es. Namun, Biksu itu tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang berniat melompat ke dalamnya. Dan orang itu tentu saja adalah Zichen. Ketiga monster di danau itu masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Biksu itu yakin bahwa Zichen tidak akan berani masuk. Biksu ini sangat jahat. Dia tahu aku tidak akan masuk, jadi dia menipu semua orang agar masuk. Dia mencariku. Ekspresi Zichen berubah drastis. Namun, pada saat itu, Biksu itu menoleh dan melihat Zichen. Oh tidak, saya sudah ketahuan. Menyadari ada sesuatu yang salah, Zichen berpura-pura terburu-buru mencari harta karun dan melompat ke dalam danau es. Hem, nak, kamu masih terlalu belum berpengalaman untuk bermain denganku. Dalam beberapa detik, tidak ada seorang pun yang tersisa. Karena ragu-ragu, Zichen jelas merupakan orang terakhir yang melompat ke dalam air. Senyum tipis muncul di bibir Biksu itu saat dia melangkah maju, berjalan ke tempat Zichen memasuki air, dan melompat ke dalam air juga. Celepuk. Begitu Zichen masuk ke dalam air, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun dia memiliki tubuh sempurna, dia tetap merasa kedinginan. Dingin sekali. Zichen tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Dingin sekali. Biksu sialan ini, tunggu saja. Suatu hari, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Zichen mengumpat dengan marah, membenci Biksu itu sampai ke akar-akarnya. Rencana awalnya adalah bersembunyi di luar dan mencari kesempatan bagus untuk melancarkan serangan diam-diam saat monster-monster itu kelelahan. Dia memiliki artefak terlarang yang bahkan monster harus mundur begitu dia menggunakannya. Namun, semua rencananya telah digagalkan oleh Biksu sialan itu. Tak berdaya, dia hanya bisa masuk ke dalam air. Terlebih lagi, Zichen tidak yakin apakah Biksu itu telah menemukannya. Setelah Zichen masuk ke dalam air, ia segera menyelam ke dasar. Karena ia telah masuk, ia tentu saja harus merebut teratai es itu. Meskipun peluangnya kecil, ia harus mengambil risiko. Bersenandung. Air danau bergetar, dan kecepatan arus tiba-tiba meningkat. Saat dia melihat ke atas, ekspresi Zichen berubah. Ada lebih dari selusin monster air terbang ke arahnya. Monster air itu panjangnya sekitar 2 meter dan tampak seperti ular kecil. Mereka bergerak sangat cepat di dalam air. Saat hendak mencapai Zichen, mereka membuka mulut dan memperlihatkan dua baris gigi tajam. Desir. Desir. Dengan kilatan cahaya, belati pendek muncul di tangan Zichen. Saat belati itu menari, cahaya dingin terus-menerus menyala, dan monster air terpotong menjadi 2 1 demi 1. Air danau itu menusuk tulang, sehingga menimbulkan perlawanan yang sangat besar. Tidak nyaman menggunakan tombak panjang, jadi dia hanya bisa menggunakan belati pendek. Perlawanannya sangat kecil, dan dia bisa menggunakannya dengan fleksibel. Dalam sekejap mata, Zichen telah membunuh lebih dari selusin monster air. Belatinya menari-nari di udara, tetapi masih ada beberapa monster air yang menyerbu di depannya dan menggigitnya. Tubuh Zichen lebih kuat dari baja, dan beberapa taring monster air patah oleh gigitan Zichen. Suara mendesing. Dengan sekejap belatinya, monster air itu pun ditebas. Dalam waktu singkat, Zichen diserang 7 atau 8 kali oleh monster air. Meskipun dia tidak terluka, pakaiannya compang kemping dan menempel erat di tubuhnya. Di sisi lain, air danau sudah berwarna merah darah. Para pembudidaya yang lemah sudah dipotong-potong oleh monster air. Biksu ini benar-benar menyebalkan. Zichen mengumpat dan menyelam lagi. Tidak seorang pun tahu di mana terate es itu berada, tetapi seharusnya berada di bawah tanah. Zichen hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Bersenandung. Tiba-tiba air danau bergetar, dan sambaran petir yang dahsyat menyambar dan menyebar di dalam air, melewati air dan mendarat di atas para pembudidaya. Saat petir menyambar, Zichen merasakan tubuhnya mati rasa. Tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak merasa mati rasa. Sebaliknya, dia merasa nyaman. Petir itu berasal dari sumber yang sama dengan kis sejati di tubuhnya. Setelah tersambar petir, Zichen tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Petir itu juga diserap oleh tubuhnya. Hal ini membuatnya agak gembira. Melihat sekeliling, para kultifator yang tersambar petir itu gemetar. Rambut mereka berdiri tegak di dalam air, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Reaksi mereka juga sangat lambat. Kemudian, mereka tercabik-cabik dan dimangsa oleh monster air. Adegan itu amat berdarah. Mengerikan sekali. Jika monster air memiliki cara seperti itu, bukankah mereka tak terkalahkan di danau es ini? Zichen sangat terkejut. Dalam sekejap mata, dia melihat lebih dari selusin kultifator mati dan dimakan oleh monster air. Ada lebih banyak monster air yang datang dari jauh. Bau darah merangsang mereka. Hampir semua monster air dalam radius beberapa mil tertarik. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mustahil untuk dihitung. Ini, ekspresi Zichen berubah drastis. Monster air itu terlalu banyak. Sekilas, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Setiap monster membuka mulut, memperlihatkan dua baris gigi yang dingin dan tajam. Meskipun Zichen tidak takut dengan monster air ini, saat ini, dia masih merasa bulu kuduknya berdiri. Bersenandung. Monster air yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan menyerbu ke arah ratusan pembudidaya manusia. Pada saat yang sama, mereka membuka mulut mereka dan kilat menyambar ke segala arah. Arus listrik melonjak dan gerakan semua orang menjadi terbatas. Banyak perisai cahaya pelindung yang dipasang para kultifator juga hancur oleh petir dan dimakan oleh arus listrik yang tak berujung. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Setelah monster air yang tak terhitung jumlahnya itu memuntahkan sambaran petir, mereka semua menerkam para pembudidaya pada saat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan. Di permukaan danau, ada ombak besar yang tingginya puluhan meter. Darah langsung mewarnai danau menjadi merah. Sebagian besar pembudidaya telah mati di bawah danau. Saat danau melonjak, anggota tubuh yang patah dan daging cincang melintas. Air danau yang awalnya jernih, seluruhnya berubah menjadi merah karena darah dan menjadi sangat keruh. Ini terlalu menakutkan. Kulit kepala Zichen mati rasa dan rambutnya berdiri tegak. Dia benar-benar ketakutan karena dia kebal terhadap petir di sini. Ketika listrik mengenai tubuhnya, dia merasa hangat. Dia tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi dia juga penuh energi, seolah-olah dia telah meminum sejenis tonik. Meski begitu, masih ada 70 hingga 80 monster air di sekitar Zichen. Masing-masing dari mereka menggigit dan mencabik-cabik Zichen. Meskipun banyak dari mereka yang terbunuh, jumlah mereka terlalu banyak dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Bersenandung. Dengan sedikit getaran, lebih banyak monster air datang dan menembakkan petir untuk menyerang Zichen secara langsung. Namun, itu tidak berguna. Begitu energi petir mencapai tubuhnya, energi itu diserap oleh Zichen. Tubuhnya hangat dan penuh energi. Suara mendesing. Pedang tajam itu menyala dan sejumlah besar monster air mati. Namun, mustahil untuk membunuh semuanya. Masih banyak monster air yang maju. Berengsek. Zichen mengumpat. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh sedikitnya ratusan monster air. Namun, jumlah monster air malah bertambah. Dia sudah lelah membunuh dan berhenti membunuh. Zichen memasang perisai cahaya pelindung. Kruki dalam tubuhnya melonjak dan perisai petir emas muncul. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan melindungi Zichen di tengah. Pada saat yang sama, ia menghalangi banyak monster air di luar. Setelah itu, Zichen melanjutkan menyelam. Namun, ada monster air di mana-mana. Dia tidak bisa melihat apapun dengan matanya. Dia hanya bisa menggunakan pikirannya untuk memeriksa. Ah. Ceritan terdengar dari waktu ke waktu. Beberapa perisai cahaya pelindung para pembudidaya hancur dan dimakan oleh monster air. Adegan itu berdarah. Datang tanpa mencapai alam energi sejati sama saja dengan mencari kematian. Namun, biksu itu juga berbahaya. Zichen berpikir dalam hati. Saat ia terus menyelam, semakin banyak teriakan di telinganya. Satu persatu pembudidaya hancur oleh monster air. Sejauh mata memandang, air danau telah berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba, Zichen mengerutkan kening. Itu tidak benar. Mengapa perisai cahaya pelindungku tidak mengeluarkan suara? Zichen mengerutkan kening. Ketika monster air menyerang perisai cahaya pelindung milik orang lain, akan ada suara keras dan gigi tajam mereka akan terus-menerus menggigit perisai cahaya. Namun, tidak ada suara di sisinya. Selain itu, semakin banyak monster air berkumpul. Visinya dipenuhi monster air, hanya pikirannya yang bisa menembus tubuhnya. Melalui tekadnya, Zichen menemukan sebuah kejadian yang sangat menggemparkannya. Tidak kurang dari ribuan monster air berkumpul di sekitarnya. Namun, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mengelilinginya seolah-olah mereka melindunginya, bermain, atau beristirahat. Beberapa bahkan memejamkan mata dan menyandarkan tubuh mereka pada perisai cahaya untuk tidur siang. Apa yang terjadi? Zichen terkejut dan bingung. Tubuh Ahmo berkelebat dan muncul di dalam perisai cahaya. Namun, dia tercengang saat melihat semuanya. Dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Kemudian, dalam sekejap, dia memasuki diagram Taiji lagi. Ceritan terus terngiang di telinganya, mengingatkan Zichen bahwa monster air itu ganas. Namun, monster air di sekitarnya tidak menyerang. Monster-monster air ini memang gila sebelumnya. Namun, sejak perisai cahaya itu muncul, mereka tidak pernah tenang. Jelas, itu karena perisai cahaya itu. Tidak, itu karena energi vital petir. Zichen mengerutkan kening. Selama waktu ini, dia berhenti menyelam. Namun, semua monster air di luar perisai cahaya berenang di sekitarnya, memaksa Zichen untuk menyelam lebih dalam. Mungkinkah, mata Zichen berbinar? Mungkinkah karena jantung misterius itu? Saat itu, Zhao Ken berkomplot melawan Zichen. Dia menusuk jantung Zichen dengan pisau tajam dan menendangnya dari puncak gunung Kengarai. Secara kebetulan, dia memperoleh yuan petir misterius dan bangkit dari kematian. Saat itu, yuan petir membeku di dekatnya. Secara alami, ada dano es di bawahnya. Namun, monster air ini dapat menyerang dengan petir. Jelas, itu karena energi dalam yuan petir yang menyebabkan mutasi. Kali ini, Zichen datang dan menggunakan energi yang sama. Monster air merasakan aura yang familiar, jadi mereka tidak membuat kerusuhan dan menyerang Zichen. Ini adalah tebakan Zichen, dan tidak jauh dari kebenaran. Saat itu, ketika lei yuan yang misterius mendarat di sini, ia memancarkan energi petir yang pekat. Selain itu, energi ini dipenuhi dengan aura kehidupan. Kemudian, tempat ini telah disegel dalam es, dan makhluk-makhluk ini terus hidup. Semakin banyak monster air datang dari segala arah, mengepung Zichen. Kemudian, mereka membawa Zichen semakin dalam. Di mana dia? Tubuh biksu itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia sudah menyadari keberadaan Zichen. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menunggu Zichen merebut terata es itu. Harus diakui bahwa biksu ini sangat rakus. Dia tidak hanya menginginkan buku rahasia, dia juga menginginkan terata es. 233 Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah kekosongan. Tidak ada jejak manusia sama sekali, hanya anggota tubuh yang patah melayang di udara. Saat dia menyebarkan kesadarannya, tidak ada makhluk hidup lain selain monster air. Terlebih lagi, di kejauhan terlihat sebuah bola besar yang dibentuk oleh 10 ribu monster air. Biksu itu tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Mungkinkah dia dimakan oleh monster air? Tapi tubuhnya sangat kuat. Monster air ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Biksu itu mengerutkan kening karena tidak percaya. Setelah bertarung dengan Zichen beberapa kali, dia tahu seberapa kuat Zichen. Tiba-tiba, dia melihat monster air raksasa yang berbentuk bakso. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata dengan heran, jangan bilang dia dikelilingi monster air. Meskipun itu adalah ide yang berani, tampaknya itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal saat itu. Oleh karena itu, Biksu itu bersiap dan mengikutinya. Ledakan. Saat monster air itu masuk lebih dalam, Zichen merasakan fluktuasi energi yang kuat. Air di dasar danau itu bergolak hebat. Bola besar yang dibentuk oleh 10 ribu monster air itu terasa seperti hendak diterbangkan. Teriakan keras terdengar saat energi yang melonjak terus bergulir. Inilah ketiga monster itu. Jantung Zichen berdebar kencang. Saat ia menyebarkan kesadarannya, ia melihat lebih banyak monster air. Mereka berjejer rapat dan berukuran lebih besar. Salah satu dari mereka berukuran 10 meter panjangnya dan tampak seperti naga kecil. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Ia berada di dasar danau dan secepat kilat. Ia terus bergerak dan mengaduk ombak besar, menahan ketiga monster itu dalam pertempuran sengit. Tiga lawan satu. Zichen terkejut. Meskipun Zichen belum melihat kekuatan tempur ketiga monster itu, mereka jelas tidak lemah karena mereka bisa melawan biksu itu dengan hasil seri. Namun, saat ini, mereka hanya tiga lawan satu. Bukan saja monster air setinggi 10 meter itu tidak terkalahkan oleh serangan gabungan ketiga makhluk aneh itu, bahkan ia berada di posisi yang lebih unggul. Di sekelilingnya, ada monster air yang panjangnya hampir 5 meter. Mereka terus menyerang para kultifator yang mengikuti mereka. Di antara mereka ada ahli alam energi sejati yang dibawa oleh ketiga monster itu. Mereka adalah orang pertama yang memasuki danau dan menyelinap ke dalam tanah sebelum sejumlah besar monster air muncul. Ada banyak monster air di dasar danau dan ada yang lebih kuat di kedalaman. Bahkan para ahli alam energi sejati pun kesulitan melawan mereka. Off. Di sini, pedang panjang dan golok memberikan banyak perlawanan, yang memengaruhi kecepatan seseorang. Hanya pedang pendek yang dapat mengurangi perlawanan. Kira-kira, kilatan petir yang tebal melesat keluar dari mulut monster air, menembus air dan mendarat di tubuh seorang ahli Zhen Yuan. Rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya mati rasa. Kepekaannya langsung menurun. Setelah itu, monster air itu menyerbu maju dengan kepala sepanjang 5 meter, menyerang ke arah pusat kekuatan True Essence. Selama kurun waktu ini, para ahli batas energi sejati menyalurkan energi sejati mereka dan membunuh puluhan monster air, namun monster air yang datang malah lebih banyak lagi. Ledakan. Perisai cahaya Quintessence hancur, dan ahli Quintessence terekspos keluar. Ratusan monster air menyerbu seperti bola daging, terus-menerus menyerbu ke depan. Hanya butuh beberapa saat saja. Saat bakso itu hancur, isinya benar-benar kosong. Bahkan tulang-tulang ahli batas energi sejati pun tidak tertinggal. Dalam hal kekuatan sejati, monster air tentu saja bukan tandingan bagi pembangkit tenaga listrik esensi sejati. Namun, di dasar danau, ada batasan guntur dan kilat, serta keunggulan jumlah. Ini adalah wilayah kekuasaan pihak lain, jadi satu demi satu pembangkit tenaga listrik kelelahan hingga mati. Pada saat ini, mustahil bagi mereka untuk lari sekalipun mereka ingin. Begitu mereka berlari, lebih banyak monster air akan menyerbu, seolah-olah mereka telah berlatih seni pertarungan kelompok. Begitu mereka membentuk bakso, semuanya akan berakhir. Zichen melihat semuanya dengan pikirannya, dan wajahnya menjadi pucat. Bakso tadi hanya memiliki beberapa ratus monster air, tetapi sekarang dia dikelilingi oleh 10 ribu monster air. Begitu mereka menyerang, bahkan jika Zichen memiliki tubuh yang sempurna, tidak akan ada yang tersisa darinya. Ketiga jenius mengerikan itu sangat kuat dan mereka masih penuh energi. Hambatan di dalam air sangat besar, tetapi pedang hitam di tangan Chang Meng sama lenturnya seperti lengan. Setiap tebasan disertai dengan cahaya pedang, dan kemanapun ia lewat, semua monster air akan terbelah dua. Terlebih lagi, perisai cahaya quintessence di sekelilingnya memiliki kemampuan menyerang, dan semua monster air yang mencoba mendekatinya terbunuh. Weng! Setelah melepaskan tebasan itu, ratusan monster air menyerbu ke arah Chang Meng, melepaskan sambaran petir ke arahnya. Selanjutnya, sejumlah besar monster air mengelilingi Chang Meng, membentuk bakso di sekelilingnya. Tetapi kemudian, tubuh Chang He memancarkan 10 ribu sinar cahaya, dan setiap sinar cahaya bagaikan bila pisau tajam, menembus tubuh monster air, dan monster air itu pun jatuh ke dalam kedalaman danau. Tubuh Li Hao memancarkan cahaya merah, yang tampak seperti sejenis api, tetapi ditekan di dasar danau. Meskipun tidak sekuat Chang Meng, tetap saja sulit bagi monster air untuk mendekatinya. Peng! Air danau bergetar. Wu Yuan masih bisa menggunakan telapak tangan penghancur di dalam air, dan jejak telapak tangan yang mengerikan muncul, langsung menciptakan ruang hampa di tengah danau. Kemudian, jejak telapak tangan itu jatuh, menewaskan monster air yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ketiganya sangat tajam, tetapi bukan untuk membunuh monster air biasa, melainkan untuk membunuh makhluk besar itu. Panjangnya 10 meter, seperti naga kecil, dan memiliki tanduk kecil di dahinya. Ia sangat cepat, dan guntur serta kilat yang ditembakannya sangat mengancam. Sebelumnya, ia bahkan telah menelan seorang prajurit Yuan sejati langit ketiga dalam satu tegukan. Monster air besar itu sangat licin, dan kecepatannya sangat cepat. Ia bagaikan kilatan petir, berkelana di antara serangan-serangan. Terkadang, ia akan mengeluarkan guntur yang berbahaya, dan terkadang, ia akan menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan yang kuat. Peng! Setelah menghindari serangan Wu Yuan, monster air besar itu mengayunkan ekornya dan menghantam dada Wu Yuan. Dengan ledakan keras, Wu Yuan langsung terdorong mundur. Sialan! Kalau kita ada di sana, aku bisa membunuhmu sendirian. Wu Yuan cemas, dan sekali lagi muncul. Pada saat yang sama, dua jenius mengerikan lainnya juga terpengaruh. Meskipun tidak cukup untuk membunuh mereka, itu tetap saja merupakan kehilangan muka. Pergilah ke neraka. Chang Meng mendengus dingin, dan matanya memancarkan cahaya pembunuh. Dia benar-benar sudah gila. Cahaya bilah pedang yang tajam muncul lagi, panjangnya lebih dari 10 meter, dan menebas ke arah monster air besar dari atas. Aliran air terpisah, dan cahaya pedang itu menebas dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang terakhir sangat licin, dan dapat merasakan lokasi cahaya pedang dari aliran air. Dia menghindar dalam sekejap, tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya pedang tebal itu tiba-tiba berubah menjadi dua, lalu empat, dan akhirnya delapan. Delapan bilah lampu mini membelah air, dan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah. Darah berceceran di mana-mana saat monster air besar itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, dua bilah cahaya masih mendarat di tubuhnya, dan dua luka besar muncul. Wu Yuan dan Li Hao tidak mau kalah, dan juga melancarkan serangan yang kuat. Seketika itu juga, monster air besar itu menjerit memilukan, dan luka-luka semakin banyak bermunculan di sekujur tubuhnya. Wuuh. Monster air besar itu menjerit tajam, seolah memanggil bawahannya. Air di sekitar mereka terus bergolak, dan lebih banyak monster air muncul, mengepung ketiga jenius mengerikan itu. Kekuatan ketiga jenius mengerikan ini memang menakutkan. Zichen terkejut saat dia melihat semuanya dengan pikirannya. Sejujurnya, jika dia bertemu monster air besar ini, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu melarikan diri. Belum lagi terluka, akan menjadi masalah jika dia bisa melarikan diri. Dia baru berada di alam conate sekarang, dan tidak mungkin dia bisa bersaing dengan para jenius mengerikan ini. Pada saat ini, Zichen tahu perbedaan di antara mereka hanya dengan melihat tiga jenius mengerikan yang bertarung melawan monster air. Aku harus menjadi lebih kuat. Zichen mengepalkan tangannya, penuh keinginan untuk berkuasa. Mengikuti panggilan monster air besar, semakin banyak monster air muncul, padat dan tak berujung. Tampaknya kali ini, monster air tersebut telah memanggil semua monster air dalam jarak beberapa mil. Namun, tidak semua monster air menanggapi panggilan tersebut. Beberapa monster air berkumpul di sekitar Zichen, menyebabkan bola tersebut membesar. Sekali lagi, 10 ribu monster air berubah menjadi puluhan ribu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Zichen merasa rambutnya berdiri tegak. Dengan begitu banyak monster air yang bergabung, para ahli alam energi sejati yang tersisa yang masih bertahan kelelahan dan perlahan-lahan kalah. Monster-monster air ini tampaknya tidak ada habisnya. Akhirnya, di tengah teriakan itu, monster air berubah menjadi bakso. Saat bakso menghilang, para pembudidaya akan terbunuh. Mong mengikuti di belakang bola raksasa itu. Dia tidak yakin apakah Zichen ada di dalam, tetapi kemungkinan besar. Karena itu, dia mengikutinya dengan hati-hati. Sepanjang jalan, ia dengan santai membunuh beberapa monster air yang dibiarkan begitu saja tanpa bahaya. Namun, setelah monster air besar itu terluka, ia memanggil bawahannya, dan monster air datang dari segala arah. Beberapa dari mereka memperhatikan Mong dan segera menyerbu ke arahnya. Sialan, kalian bisa saja pergi mencari teratai es. Kenapa kalian harus begitu sombong dan menyakiti mereka? Dasar orang bodoh. Melihat ratusan bahkan ribuan monster air di sekitarnya, kulit kepala Mong menjadi mati rasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang biksu. Dia membuka mulutnya dan mengutuk. Kemudian, dia mengangkat perisai cahaya pelindungnya dan menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan. Suara keras terdengar, biksu itu tidak lagi berbelas kasihan saat ini. Dia menyerang dengan tegas dan membunuh banyak monster air. Itu biksu sialan itu. Orang sialan itu. Mendengar suara itu, Zichen memindai dengan pikirannya dan menemukan biksu itu. Dia sangat marah hingga giginya gatal. Namun saat ini, dia dikelilingi oleh puluhan ribu monster air. Dia tidak bisa memberi Mong serangan diam-diam. Tidak, mereka semua sedang bertarung. Aku harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan teratai es. Jantung Zichen berdebar kencang. Ia merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Namun, kelompok monster air itu tidak bergerak lagi. Berdengung. Di sekeliling Zichen, cahaya kemasan itu bergetar sekali lagi. Setelah lebih dari 10 kali bergetar, akhirnya cahaya itu menarik perhatian para monster air. Para monster air itu bergerak lagi, terus bergerak menuju ke kedalaman yang lebih dalam. Selain itu, Zichen sangat berhati-hati, menggunakan kemauannya untuk mencari lokasi yang memungkinkan di mana teratai es itu berada. Ledakan. Setelah bertarung cukup lama, Mong merasa ada yang tidak beres. Kemudian, ia mengangkat perisai cahayanya dan berhenti membunuh monster air. Ia membiarkan mereka membentuk bola raksasa dan tenggelam. Satu bola besar dan satu bola kecil, kedua bola itu masuk lebih dalam ke danau. Saat turun, pikiran Zichen memindai setiap sudut untuk mencari teratai es. Namun, tidak ada hasil. Setelah sekitar 10 meter, ketika dia dekat dengan dasar danau, Zichen menggunakan pikirannya untuk menemukan sebuah gua. Gua itu lebarnya 2 meter dan dalamnya 10 meter. Setelah monster air mendarat di sana, mereka berhenti bergerak. Mereka memejamkan mata dan tampak sedang tidur siang. Cahaya keemasan di sekitar Zichen berkedip-kedip dan bergetar, tetapi monster air itu tidak bergerak maju. Seolah-olah ada area terlarang di depan mereka. Karena tidak mau menyerah, Zichen hanya bisa menggunakan pikirannya untuk menjelajahi gua. Ketika pikirannya mencapai kedalaman gua, Zichen tercengang. Di kedalaman gua, ada bongkahan es sepanjang setengah meter. Di tengah-tengah es, ada bunga teratai. Bunga itu berwarna cerah dan berkilauan. Itu adalah teratai es. Itu di sini. Mata Zichen berbinar. Dia akhirnya menemukan teratai es. Namun, sebelum dia sempat memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan, dia melihat sebuah bola kecil jatuh dari atas dan langsung menuju ke gua. 234. Zichen membenci biksu itu sejak awal. Saat ini, ketika dia melihat teratai es yang susah payah dia temukan direnggut oleh biksu itu, kebencian Zichen terhadap biksu itu mencapai tingkat yang mengerikan. Biksu sialan ini. Jika biksu itu adalah sepotong daging, Zichen pasti sudah memakannya hidup-hidup. Dia bahkan akan mengunyah tulangnya dan menelannya tanpa memuntahkannya. Biksu sialan ini. Zichen sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Kecepatan biksu itu sangat cepat. Sambil membawa bola kecil, ia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghindari monster air besar dan tiga monster lainnya. Terlebih lagi, saat ia mendarat, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya bergetar. Semua monster air terpaksa mundur, tetapi banyak dari mereka yang langsung terbunuh oleh guncangan itu. Haha. Sang biksu menyeringai dan berjalan menuju pintu masuk gua. Biksu, hentikan ini. Zichen tidak peduli lagi untuk bersembunyi dan langsung mengirimkan pesan. Nak, tunggu sampai aku mendapatkan trate es. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Biksu itu tertawa dan berjalan melewati Zichen. Ada puluhan ribu monster air di sekitar Zichen. Namun, mereka semua tertidur. Mereka bahkan tidak bereaksi ketika biksu itu berjalan melewati mereka. Terlebih lagi, beberapa monster air yang baru saja didorong mundur sedang menuju ke arah Zichen. Kemudian, mereka menutup mata dan tidur siang. Apakah orang-orang ini yang tidak tidur selama ratusan tahun? Zichen terdiam. Namun saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zichen. Haha, kau bisa terus bersembunyi. Biksu itu menyeringai. Trate es berada di dalam gua dan tidak ada bahaya sama sekali. Ketiga orang bodoh itu bertarung melawan monster air sementara Zichen, si bodoh, terjebak dalam perangkapnya sendiri. Tidak ada yang bertarung dengan biksu itu untuk mendapatkan trate es lagi. Mendapatkan trate es adalah hal yang pasti. Ayo kita pergi, dasar bodoh. Sang biksu sangat gembira dan hendak memasuki gua. Pergilah ke neraka, biksu. Zichen sangat marah. Dia meraung dan cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya. Kemudian, gelombang energi melonjak keluar. Itu seperti bola meriam yang meledak. Sejumlah besar energi melesat keluar ke segala arah. Air laut melonjak dan muncullah gelombang kejut. Setelah itu, gelombang kejut menghantam puluhan ribu monster air. Karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan monster-monster air itu semuanya melingkar jadi satu. Saat mereka terbang keluar, tampak seperti sekumpulan besar monster telah hinggap di kepala pendeta itu. Monster air terbangun karena dampak yang besar. Pada saat yang sama, Zichen melepaskan perisai cahaya di sekelilingnya dan menarik kembali semua energinya. Berdengung. Puluhan ribu monster air mengamuk saat ini. Mereka benar-benar mengamuk saat menari-nari, memamerkan taring mereka saat menyerang Zichen dan Biksu itu. Bocah, kau gila. Wajah Biksu berubah. Mereka adalah puluhan ribu monster air. Jika mereka menyerang, seseorang pasti akan mati. Kau tidak hanya akan menarik perhatian ketiga orang idiot itu, kau juga akan membunuhku. Biksu itu meraung, dan cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Aku ingin membunuhmu. Zichen tidak peduli. Dia menarik auranya dan menyerang Biksu itu. Melihat ekspresinya, sepertinya dia ingin binasa bersamanya. Berdengung. Setelah puluhan ribu monster air kehilangan kekuatan petir Zichen, mereka menjadi gila. Mereka membuka mulut dan cahaya putih muncul. Itu adalah petir. Setiap monster air melepaskan sambaran petir. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Puluhan ribu sambaran petir muncul di area kecil ini. Jika mereka meledak, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Ini pasti akan membunuh seseorang. Wajah Mong berubah total. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ibu. Mantra enam suku kata itu muncul sekali lagi. Seolah-olah mantra itu muncul di dalam hatinya, menyebabkan hatinya bergetar. Hati Zichen terasa seperti telah mengalami pukulan berat. Namun, dia tidak kehilangan fokusnya. Hati misterius itu masih kuat. Adapun monster air itu, meskipun mereka kehilangan fokus, kilatan petir mereka tidak berhenti. Mereka terus menyerang ke depan. Sial, aku salah menggunakannya. Biksu itu mengutuk. Saat ini, dia seharusnya menggunakan raungan singa milik sekte Buddha. Mengaum. Dalam aura ini, Mong hanya bisa merasakan kehancuran. Namun, Zichen bisa merasakan energi yang familiar. Dia bisa menyerap energi ini sepenuhnya. Namun, jika energinya terlalu kuat, itu akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, di saat kritis ini, Zichen menghindar dan menerobos ke dalam gua. Kilatan petir itu mengamuk. Bagaikan jaring petir yang mendarat di tubuh Zichen. Namun, Zichen tidak peduli. Dia tidak bereaksi sama sekali. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia langsung berlari ke dalam gua. Biksu itu tercengang saat melihat bagaimana Lin Fan mampu menahan petir bahkan tanpa memasang penghalang cahaya pelindung. Namun tak lama kemudian, lebih banyak energi petir meledak dari tubuhnya. Gemuruh. Kilatan petir itu sangat dahsyat. Gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan meter muncul di danau. Mong bahkan terlempar hingga ratusan meter jauhnya. Engah. Dia batuk darah. Jelas dia terluka. Zichen, kau dan aku adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, kata Mong dengan nada enggan. Pada saat ini, Zichen sudah bergegas masuk ke dalam gua. Dia masuk jauh ke dalam gua dan mengambil esnya. Bahkan teratai es pun menghilang. Gemuruh. Namun, dengan suara keras, seluruh gua hancur dan mulai runtuh. Potongan-potongan batu bergulir muncul dan menghancurkan Zichen di dalamnya. Biksu itu terluka parah. Zichen tertimpa batu-batu yang menggelinding. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Gerakan aneh di bawah membuat monster air besar itu marah. Monster air besar itu memanggil sekelompok monster air kecil dan bergegas turun. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Mereka tiba dalam sekejap mata. Biksu, itu kamu. Biksu baik yang jahat. Kamu Biksu, kamu benar-benar berhasil menyelinap ke tempat ini. Ketiga monster itu pun tiba dengan cepat. Ketika mereka melihat Biksu itu, wajah mereka berubah sangat buruk. Jangan salah paham, jangan salah paham. Meng melambaikan tangannya. Salah paham. Biksu jahat baik. Kau pasti mendapatkan terate es karena menyelinap masuk. Serahkan. Chang Meng melangkah maju. Pedang di tangannya bersinar dingin. Serahkan terate es itu. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Kata Li Hao dingin. Adapun Wu Yuan, dia menatap tajam ke arah Zichen. Aku tidak mendapatkan terate es. Zichen yang mengambilnya. Biksu itu merasa dirugikan. Dia terluka parah karena terate es. Omong kosong. Kaulah satu-satunya orang di sini. Dari mana Zichen berasal. Kaulah yang mencoba menabur perselisihan. Li Hao menatap mong. Biksu, jangan mencoba menolaknya. Serahkan terate es itu. Chang Meng bersikap agresif. Pedangnya berkedip-kedip. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Itu Zichen. Dia ada di sini. Biksu itu hendak mengatakan bahwa Zichen tertimpa batu besar dan hidupnya tidak menentu. Apa? Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, gua itu runtuh. Monster air raksasa itu meraung marah. Gelombang suara itu menghentikan kata-kata mong. Monster itu berbalik dan melotot ke arah mong. Biksu itu egois. Puluhan ribu petir meledak. Petir itu begitu kuat hingga dia pun terluka. Petir Zichen tidak lebih lemah darinya. Ditambah lagi, dia serakah dan hanya berpikir untuk merebut terate es. Dia bahkan tidak mengaktifkan perisai cahaya pelindungnya. Sekalipun dia memiliki tubuh yang luar biasa, dia pasti akan mati. Memikirkan kemungkinan ini, mong tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, orang mati tidak akan bergerak. Dia bisa saja melarikan diri dan kembali lagi untuk mengambil buku petunjuk rahasia itu di masa mendatang. Begitu monster air raksasa itu selesai berbicara, monster air yang lebih kecil dan tak terhitung jumlahnya bergerak. Mereka menyerbu ke arah mong. Pada saat yang sama, monster air raksasa itu juga menyerbu ke arah mong. Pergilah ke neraka, kau pendeta tercelah. Chang Meng sangat marah. Dia mengangkat bilah pedang panjang di tangannya. Cahaya bilah pedang hitam pekat menyala. Dia hendak menebas. Ketiganya yakin bahwa mong telah merebut terate es. Kemudian, Li Hao dan Wu Yuan juga menyerang. Ibu. Biksu itu sudah siap. Ia membuka mulutnya dan mantra enam suku katasan sekerta muncul. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke atas. Ia bergerak sangat cepat. Apa? Monster air raksasa itu mengenali mong sebagai musuhnya dan mengejarnya. Kemudian, monster air yang lebih kecil menyerbu ke arahnya. Kemudian, ketiga monster itu berubah menjadi petir. Huff. Melihat semua orang mengejarnya, mong mencibir. Dia punya rencana dalam benaknya. Peng. Tiba-tiba, terjadi getaran hebat di permukaan danau. Kemudian, muncullah sosok emas. Biksu jahat baik adalah yang pertama berlari keluar. Zichen, mati. Namun, pada saat ini, seorang kultifator kuat muncul di kehampaan dan mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan telapak tangan. Ini adalah seorang kultifator zefir yang telah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat cahaya kemasan muncul, dia melancarkan serangan ganas tanpa berpikir. Karena energi Zichen berwarna emas. Aku. Mong ingin sekali mengutuk. Ia tidak percaya bahwa Yukong telah salah mengira dirinya sebagai orang lain. Ia tidak akan menerima serangan itu dengan sia-sia. Jadi, ia berbalik dan bergegas masuk ke danau. Ledakan. Telapak tangan itu mendarat di permukaan danau, menciptakan gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan meter. Energi yang mengerikan melonjak di danau. Seketika, banyak mayat monster air yang mengambang. Itu adalah Yukong dari Marsial Ancestor. Setelah serangan itu, dia merasa sangat malu dan bersembunyi di kehampaan lagi. Ada beberapa pembudidaya yang datang terlambat. Mereka tidak berani turun saat melihat danau telah berubah menjadi merah. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menonton. Melihat Yukong telah menyerang orang yang salah, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya Yukong salah mengira dia sebagai orang lain. Semua orang terdiam. Bagaimana mereka bisa menghadapi situasi seperti itu? Permukaan danau kembali begelombang seolah-olah sedang terjadi pertempuran sengit. Kemudian, cahaya kemasan kembali bersinar dan biksu itu bergegas keluar lagi. Namun kali ini, ia membawa beberapa monster air bersamanya. Salah satu dari mereka bahkan menggigit pantatnya dan menolak melepaskannya. Suara mendesing. Yukong tidak menyerang lagi. Setelah Tyron melayang ke udara, ia terbang menuju permukaan danau. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat ke kejauhan. Sial, satu lagi yang terbaik. Biarawan itu berkepala botak dan ada beberapa monster air di tubuhnya. Bahkan ada satu di pantatnya. Dia lari seolah-olah sedang terbang. Monster-monster air itu masih bergoyang tanpa henti. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Itu biksu jahat baik. Astaga, dia juga datang. Kenapa dia terlihat begitu menyedihkan? Biksu yang mengerikan itu. Omong kosong, biksu jahat. Ini biksu jahat, bajingan. Dia pandai menipu, menipu, dan mencuri. Aku ingin tahu dari kuil mana dia berasal. Seseorang berbicara. Jelas, dia tidak begitu menyukai pendeta itu. Koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik. PS. Saya sudah bekerja keras, tetapi saya tidak mendapat rekomendasi. Suasana hati saya sedang buruk. Ini adalah perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kekecewaan, kehilangan, semua jenis emosi negatif muncul. Karena suasana hatinya sedang buruk, tentu saja efisiensinya akan menurun. Dia akan menyimpan satu atau dua bab untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. 235. Kemunculan biksu itu sudah cukup mengejutkan. Namun, tak lama kemudian, terdengar tiga suara lagi. Li Hao, Chang Meng, dan Wu Yuan juga bergegas keluar dan mengejar Tyran seperti bintang jatuh. Itu Li Hao dari keluarga Li. Ya ampun, dia monster. Dia juga mengejar biksu itu. Apakah biksu itu mencuri sesuatu? Kerumunan itu berteriak. Kerumunan itu kembali riuh. Siapa pria bersenjata pisau itu? Dia kekar dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Li Hao. Ya ampun, itu Chang Meng, monster dari keluarga Chang. Kemampuan pedangnya sudah mencapai kesempurnaan. Seseorang berseru lagi. Ada satu lagi. Mungkinkah dia monster juga? Ketiganya tampak mirip. Apakah aku salah lihat? Itu Wu Yuan, monster dari Marsial Ancestor. Ya Tuhan, ketiga monster itu mengejar biksu itu. Ratusan kultifator yang datang lebih awal ditipu oleh biksu itu agar melompat ke danau. Tak seorang pun dari mereka yang selamat. Mereka yang datang kemudian sangat gembira melihat ketiga monster itu untuk pertama kalinya. Bukankah ketiga jenius mengerikan itu mengejar si Chen? Mengapa mereka mengejar seorang biksu sekarang? Monster dari tiga faksi itu keluar untuk membunuh si Chen dan menyebabkan keributan besar. Namun sekarang, mereka mengejar biksu itu, yang membuat kerumunan menjadi bingung. Siapa tahu, mungkin biksu jahat itu melakukan sesuatu yang aneh. Mungkinkah biksu itu mencuri terata es? Itu mungkin saja. Biksu itu memiliki watak yang buruk. Dia seorang penipu dan telah melakukan segala macam hal yang buruk. Sekarang setelah dia muncul dari dasar danau, dia pasti telah mencuri terata es itu. Tepat saat kerumunan itu berdiskusi, permukaan danau kembali bergelombang. Kemudian, seekor makhluk raksasa muncul. Tingginya 10 meter dan memiliki tanduk kecil di kepalanya. Makhluk itu tampak seperti naga kecil. Begitu keluar dari danau, makhluk itu tampaknya merasakan sesuatu. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ketakutan di matanya. Kemudian, makhluk itu berbalik dan mengeluarkan raungan marah. Ya ampun, itu monster air. Monster air yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia pasti raja monster air. Mengerikan sekali. Ekspresi semua orang berubah dan mereka mundur lagi. Yukong, yang bersembunyi di kegelapan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat tuan mudanya benar-benar mengejar biksu itu, masing-masing dari mereka muncul dari kegelapan dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah biksu itu. Sebanyak enam Yuzong menghilang dari langit, yang sekali lagi menimbulkan gelombang keheranan. Orang harus tahu bahwa mereka telah berada di sini untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak pernah menemukan Yuzong yang bersembunyi di kegelapan. Tepat saat semua orang merasa bahwa kejadian yang terjadi hari ini benar-benar tak terbayangkan, ledakan lain terdengar dari danau. Setelah itu, sosok emas muncul. Itu Zichen. Saat ini, pakaiannya compang kemping dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Setelah keluar dari danau, dia memuntahkan dua suap darah. Gua itu runtuh dan batu-batu besar berguling ke bawah. Zichen terluka parah dan bahkan pingsan. Ahmolah yang membangunkannya dan memberitahu bahwa mereka sudah pergi untuk mengejar biksu itu. Zichen dengan hati-hati menghindari monster air yang marah dan bergegas keluar dari danau. Dengan sekali sapuan matanya, Zichen melihat noda-noda air di tanah dan segera mengetahui arah pelarian biksu itu. Biksu, terima kasih. Sambil menyeringai, Zichen kembali memperparah lukanya. Setelah menyambar terata es dan membiarkan biksu itu disalahkan, dia merasa gembira. Rasa sakit yang hebat membuatnya meringis dan kemudian dia terbang ke arah yang berlawanan. Adapun hidup atau mati biksu itu, Zichen tidak peduli sama sekali. Karena biksu jahat itu bersedia disalahkan, dia pasti tidak punya niat baik. Ini adalah sesuatu yang bisa ditebak, Zichen. Siapa orang itu? Dia tampak familiar. Entahlah, tapi dia tampak familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Para kultifator yang belum pergi semuanya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat Zichen. Dia Zichen. Ya Tuhan, dia juga ada di sana. Dia bahkan ada di dasar danau. Tapi mengapa ketiga monster itu meninggalkannya dan mengejar biksu itu? Zichen. Dia adalah Zichen yang menyinggung beberapa kekuatan besar. Ketiga monster itu keluar untuknya dan mengancam akan membunuhnya. Itu Zichen. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia menggunakan senjata kuno untuk membunuh Li Huo dan Chang He. Zichen mendengar seruan itu, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Dia keluar dari dasar danau dan memuntahkan dua tegup darah. Dia pasti terluka. Zichen memiliki harta karun yang sangat berharga. Sekarang dia terluka, dia pasti akan mati jika bertemu dengan seseorang dari keluarga besar. Benar sekali, Zichen memiliki harta karun yang sangat berharga yang bahkan membuat Marsial Ancestor iri. Dia juga memiliki warisan terkuat dari Sekte Wu Ji. Dia adalah harta karun yang mengharukan. Beberapa petani tengah berdiskusi. Lalu mengapa kita tidak mengejar? Apa yang kita tunggu? Seorang kultifator bereaksi dan berteriak, mengejar Zichen. Iya, Zichen terluka dan kekuatannya kurang dari 10%. Begitu kita membunuhnya, kita pasti akan mendapat banyak keuntungan. Dia adalah harta karun yang mengharukan. Dia memiliki sesuatu yang bahkan membuat pasukan besar iri. Semua orang bereaksi dan keserakahan tumbuh di hati mereka. Setelah berteriak, mereka dengan cepat mengejar Zichen. Membunuh. Jangan biarkan dia lolos. Selama ini, pasukan utama mengejar Zichen. Ini adalah pertama kalinya kultifator independen mengejarnya. Mereka semua adalah kultifator independen, kelompok yang beraneka ragam. Meskipun mereka lemah, mereka memanfaatkan kesempatan terbaik, yaitu ketika Zichen terluka parah. Suara sesuatu yang menerobos udara terus datang dari belakang ketika satu demi satu sosok mengejarnya. Di antara para kultifator independen, tidak kekurangan para ahli, termasuk para kultifator batas energi sejati. Zichen terluka parah. Bahkan dengan kecepatan tercepat di dunia, dia tidak terlalu cepat saat ini. Setiap kali dia bernapas dan bergerak, Zichen merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Pergilah ke neraka. Suara sesuatu yang menerobos udara semakin dekat dan dekat. Akhirnya, seorang kultifator menyusul. Seorang kultifator lapisan surgawi pertama berteriak dan menghantamkan palu berat di tangannya ke arah Zichen. Suara siulan tajam itu sangat menusup telinga dan membawa aura yang menakutkan. Jika Zichen berada di puncaknya, dia tidak akan takut dengan pukulan seperti itu. Namun, dia terluka parah saat ini. Begitu dia terkena pukulan, lukanya akan semakin parah. Cahaya dingin menyala di tangannya dan senjata kuno itu muncul. Senjata itu mengeluarkan cahaya perak dan langsung menusup ke depan. Engah. Palu berat itu langsung tertusuk tombak panjang seperti tahu. Kemudian, cahaya tombak melesat keluar dari ujung tombak dan menusup jantung kultifator itu. Seorang ahli energi sejati lapisan surgawi pertama terbunuh dalam satu pukulan. Meskipun Zichen terluka parah, dia masih kuat. Huf, huf. Zichen terengah-engah. Pukulan tadi telah mempengaruhi luka-lukanya. Luka-luka yang hampir sembuh mulai berdarah lagi. Dia sudah kehabisan tenaga. Ayo serang dengan sekuat tenaga. Seseorang berteriak dan memberi isyarat kepada semua orang untuk maju. Dentang. Cahaya merah menyala dan bilah tajam muncul, menusup ke arah jantung Zichen. Sudutnya tajam dan serangannya tegas dan kejam. Swash. Cahaya terang menyambar dan cahaya bilah tebal datang dari kejauhan dengan aura yang menakutkan. Dentang. Di tangan Zichen, tombak panjang itu seperti naga beracun. Ia menyentuh bilah tajam itu, dan dengan suara yang tajam, bilah tajam itu patah. Pada saat yang sama, tombak panjang itu menyapu dan menusup tubuh kultifator itu. Swash. Kemudian, tombak panjang itu bergerak dan kultifator itu langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang itu. Pada saat yang sama, tombak panjang Zichen mengeluarkan cahaya perak dan menunjuk ke tenggorokan kultifator itu. Dua orang lagi meninggal. Senjata kuno itu sangat tajam. Kemanapun ia lewat, para prajurit hancur dan orang-orang terbunuh. Hampir tidak ada yang bisa menghalangi serangan kedua Zichen. Engah. Cahaya perak itu menyala seperti naga beracun. Seorang kultifator terkena cahaya tombak di antara kedua alisnya. Cahaya tajam yang terwujud melesat keluar dari belakang kepalanya, dan dia tewas dengan tragis. Swash. Pedang panjang itu tersapu dan jatuh dari langit seperti bilah tajam. Seorang kultifator terbelah dua, dan pemandangannya sangat berdarah. Kekuatan tempurnya yang dahsyat mengejutkan semua orang. Meskipun dia terluka parah, Zichen tetap memberitahu semua orang bahwa dia adalah orang yang tidak dapat diganggu-gugat. Matanya menyapu seluruh area, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Semua orang ketakutan dan mundur ke belakang. Zichen berhasil mengintimidasi semua orang. Mayat-mayat berdarah di sampingnya semuanya terbunuh dalam satu pukulan. Mereka adalah fondasi pencegahan. Ehem. Zichen terbatuk pelan. Luka-lukanya kembali memburuk. Bahkan jantung misterius itu tidak dapat pulih tepat waktu. Zichen memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia sudah putus asa. Kesempatan itu ada di depannya. Jika dia mundur sekarang, dia akan disambar petir di masa depan. Harta warisan itu ada di depannya. Kalau tidak, dia akan tetap biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Suara yang mempesona itu kembali terdengar di tengah kerumunan. Aku hanya orang biasa. Tidak ada yang peduli padaku. Jika aku membunuh Zichen hari ini dan mendapatkan warisan, aku akan menjadi terkenal. Ini adalah kesempatan. Seorang kultifator bawaan muncul dengan sebilah pedang panjang di tangannya dan berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini tampaknya seorang penjudi. Ia berani muncul dengan membawa pisau di tahap awal Conate Level dan mempertaruhkan nyawanya. Aku juga bukan siapa-siapa. Orang lain keluar. Dia tampak biasa saja dan lebih kuat dari si penjudi. Dia berada di tahap tengah level Conate. Aku juga ingin mencoba. Orang lain muncul. Zichen terluka parah hari ini. Jika kamu tidak mencoba, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Jika kamu menang, kamu akan dihormati oleh dunia. Jika kamu kalah, kamu hanya akan kehilangan nyawamu. 20 tahun kemudian, kamu akan menjadi pahlawan lagi. Suara provokatif itu terdengar lagi. Suara itu penuh pesona dan godaan. Membunuh. Beberapa kultifator lainnya keluar. Mereka semua ingin bertaruh pada Zichen untuk mendapatkan kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini adalah penjudi atau telah dibutakan oleh keserakahan. Tidak ada gunanya menjelaskannya. Dia hanya bisa menggunakan pertempuran untuk berbicara. Jika dia hidup, dia akan menjadi pemenang. Jika dia mati, dia akan tersingkir. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, pasukan yang terdiri dari para penjudi dan keserakahan sekali lagi menyerang Zichen, penuh dengan niat membunuh. Zichen berdiri dengan tombaknya. Dia tidak tahu cara menggunakan tombak, tetapi dia tahu cara membunuh. Dia menggerakkan tombaknya seperti ular berbisa, ganas dan cepat. Embun. Satu pukulan, satu kehidupan. Si penjudi adalah orang pertama yang mati. Dia hanyalah seorang kultifator conate level tahap awal. Dia tidak memiliki sedikitpun peluang untuk menang, tetapi dia tetap ingin mati. Ledakan. Tombak itu bergetar seperti seekor naga yang keluar dari laut, membawa cahaya perak yang besar. Dua orang lagi menjadi jiwa yang mati di bawah tombak itu. Orang-orang ini gila dan tak kenal takut. Pada saat itu, otak mereka dipenuhi darah dan mereka tidak tahu apa itu kematian. Tidak ada jiwa yang hidup di bawah senjata kuno itu. Semuanya adalah jiwa yang mati. Embun. Orang terakhir jatuh di depan tombak. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin mayat di depan Zichen. Dia berdiri dengan tombaknya, matanya tanpa emosi dan sosoknya agung. Masih banyak pembudidaya di depan, dan orang yang menyihir itu belum muncul. 236. Zichen berdiri tegak dengan tombak di tangannya. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Di sampingnya ada sesosok mayat tergeletak di tanah dalam kondisi menyedihkan. Darah berceceran di seluruh tanah. Tak ada satupun jiwa yang selamat di bawah senjata kuno itu. Ia bagaikan dewa kematian, tegas dan tak kenal ampun. Semua orang mundur dengan ketakutan di mata mereka. Batuk-batuk. Namun, dengan batuk ringan, Zichen memuntahkan darah. Wajahnya kembali pucat, dan pencegahannya yang tak ada habisnya pun lenyap dalam sekejap. Dia tidak tahan lagi. Dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Lagi. Suara yang menghasut itu kembali terdengar. Namun, kali ini, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, suaranya tiba-tiba terhenti. Sebuah tombak panjang telah menusuk mulut lawan bicaranya, langsung menembusnya. Kalau kamu punya kemampuan, majulah sendiri. Bersembunyi di balik kerumunan dan menghasut adalah perilaku orang yang hina. Zichen berkata dengan dingin. Tombak panjang di tangannya berkelebat dan muncul di tangannya. Cepat. Terlalu cepat. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyadari ketika Zichen muncul di hadapan mereka. Kecepatannya luar biasa cepat. Di antara kerumunan, ada satu orang yang hendak pergi diam-diam. Namun, Zichen menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap, hatinya terasa dingin, seolah-olah dia berada di dalam gudang es. Keubahkan lebih hina dari orang yang hina. Aku akan membiarkanmu pergi. Cahaya perak menyala lagi dan seorang penghasut lainnya jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari lukanya. Batuk-batuk. Zichen kembali batuk darah, dan wajahnya semakin pucat. Namun tak seorang pun berani mempunyai pikiran jahat. Karena setiap orang yang mempunyai pikiran jahat sudah terperosok ke dalam genangan darah. Terlebih lagi, Zichen sudah batuk darah sejak awal. Namun hingga sekarang, dia masih tetap ganas seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menggunakan serangan kedua untuk membunuh. Zichen, kau tidak boleh membiarkan orang-orang ini hidup. Mereka akan mengungkap keberadaanmu. Semua orang ketakutan setengah mati, dan tidak ada yang berani memikirkan Zichen. Di bawah tatapan dingin Zichen, mereka semua mundur satu per satu, jelas berniat untuk pergi. Namun, pada saat itu, Ah Mo berbicara. Zichen berdiri dengan tombaknya dan tidak bergerak. Jika kau membiarkan mereka pergi, mereka akan berbalik dan memberitahu kekuatan besar. Jika itu terjadi, kita akan diburu lagi. Hanya dengan membunuh mereka kita dapat mencegah masalah di masa depan. Melihat Zichen bersikap acuh-ta'acuh, Ah Mo menjadi cemas. Aku hanya membunuh mereka yang memang pantas dibunuh. Zichen berbalik dan terbang menuju hutan yang jauh. Kekanak-kanakan, benar-benar kekanak-kanakan. Di dunia kultifator, pilihannya cuma dua, kamu mati atau aku mati. Semuanya demi keuntungan. Semuanya demi keuntungan. Kamu mengerti, kata Ah Mo dengan getir. Yang ku tahu, aku hanya harus berpegang teguh pada hatiku. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh. Semuanya demi keuntungan. Dia secara alami tahu ini, dan dia telah menggunakan hidupnya untuk mengalaminya. Semuanya demi keuntungan. Tetapi Zichen tidak bisa melakukannya. Dia membunuh orang seperti lalat, tetapi dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang yang dia bunuh pantas mati. Dia dingin dan tidak berperasaan, tetapi dia memiliki hati yang baik. Sungguh menggelikan bahwa seseorang yang membunuh orang lain seperti membabat rami adalah orang baik. Tapi itulah yang terjadi. Kejam? Ini terlalu kejam. Dia memuntahkan darah saat membunuh orang. Di bawah senjata kuno, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Biksu itu melarikan diri dan berusaha keras untuk menyingkirkan para pengejarnya. Namun, sebelum mencapai danau es, dia mendengar para pembudidaya berdiskusi. Senjata kuno. Biksu itu mengerutkan kening. Tampaknya Zichen memiliki senjata kuno. Dia memang ganas. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan monster. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih membunuh beberapa ahli alam energi sejati. Zichen memang Zichen. Mereka berdua berdiskusi, menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tidak punya nyali untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Apa? Apa maksudmu dengan Zichen? Mungkinkah Zichen masih hidup? Mong tiba-tiba muncul dan bertanya dengan dingin. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Kaulah biksu jahat itu. Seorang kultifator melihat biksu dan ekspresinya berubah. Namun, dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Zichen yang kamu bicarakan? Jika itu terjadi di masa lalu, biksu akan menangkupkan kedua telapak tangannya dan berpura-pura saleh. Dia akan menyebut mereka sebagai orang yang bersedekah dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Namun sejak bertemu Zichen, kehidupan Mong berubah. Ia selalu tidak beruntung. Setiap kali bertemu Zichen, ia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Pada saat ini, ia berhenti berpura-pura. Itu tidak ada artinya. Itu Zichen. Dia memulai pembantaian di dekat Danau Es dan membunuh banyak ahli alam energi sejati. Dia belum mati. Tidak, dia hanya terluka parah. Kekuatan tempurnya masih ada. Sang kultifator ketakutan. Matanya dipenuhi rasa takut. Ia mengatakan apapun yang diketahuinya. Biksu ini bukanlah orang baik dan terkenal jahat. Ia tidak berani berbohong. Ah, Zichen, kau dan aku tidak mungkin berada di bawah langit yang sama. Biksu itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungannya memekakkan telinga. Kedua kultifator itu hampir pingsan karena suara gemuruh itu. Mereka segera menutup telinga dan melarikan diri dengan panik. Setelah meraung, Mong mengejar Zichen. Dia cemas dan salah perhitungan lagi. Mengapa dia menggunakan kata, lagi? Ini karena Biksu yang selalu memperhitungkan setiap kemungkinan, telah salah perhitungan berkali-kali di depan Zichen. Biksu itu berubah menjadi cahaya kemasan dan mengejar Zichen. Tak lama setelah mereka pergi, tiga sosok muncul di kejauhan. Mereka adalah tiga monster besar. Aku tahu Biksu ini tidak akan jujur. Li Hao berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghentikan kedua kultifator itu. Bertemu dengan tiga jenius mengerikan lainnya, kedua kultifator itu terkejut. Hanya dalam beberapa jam, mereka berdua telah bertemu dengan lima jenius mengerikan. Keduanya menjawab dengan jujur, menceritakan segalanya tentang Zichen dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Biksu itu. Biksu itu tidak berbohong. Trata es itu pasti telah diambil oleh Zichen, kata Changmeng. Tetapi jika Zichen mengambil trata es, mengapa kita tidak melihatnya saat kita turun? Wu Yuan bingung. Kami memang melihat Biksu itu sendirian. Akan tetapi, ada banyak batu di sekitarnya. Saya yakin ada gunung yang runtuh di bawah tanah dan mengubur Zichen. Biksu itu mengira Zichen sudah mati, jadi dia memancing kami pergi. Li Hao menganalisis setelah hening sejenak. Biksu itu memang serakah dan licik. Dua orang lainnya sangat marah. Jika kita tahu Zichen ada di bawah batu itu, kita akan membunuhnya apapun yang terjadi. Sekarang, kita kehilangan kesempatan. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Mereka mengejarnya. Zichen melarikan diri tanpa tujuan. Selama periode ini, dia terus menelan pil dan luka-lukanya perlahan pulih. Zichen, aku, Li Hao, akan membunuhmu. Li Hao berdiri di punggung Raja Batu dan berteriak dengan dingin. Zichen, aku, Chang Meng, akan memberimu 10 jurus. Keluarlah jika kau bisa, aku akan membunuhmu dengan jurus ke-11. Chang Meng memegang pedang besar di tangannya dan tampak seperti raksasa. Setiap langkah yang diambilnya membuat dunia bergetar. Zichen, bahkan jika kau lari sampai ke ujung dunia, aku, Wu Yuan, akan membunuhmu. Marsial Ancestor tidak mau kalah. Penampakan ketiga kekuatan itu sangatlah kuat. Mereka mengejar Zichen sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Evil Good dan Evil Good juga mencari kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Peristiwa Zichen menggemparkan dunia. Semua kekuatan dan kultifator menaruh perhatian pada Zichen. Apakah dia berhasil lolos hidup-hidup atau terbunuh di tempat? Berita terbaru. Zichen baru saja lolos dari jangkauan Nimbus Marsial Ancestor dan pergi ke selatan. Chang Meng mengejarnya dan menebasnya. Semua kultifator di dunia memperhatikan kejadian Zichen. Zichen terluka, tetapi dia berhasil melarikan diri. Chang Meng kehilangan Zichen. Pelarian yang berhasil itu menimbulkan keributan. Li Hao mengejar Zichen dan melepaskan kobaran api ke langit, membakar seluruh gunung. Semua binatang dan makhluk di gunung itu mati. Bagaimana dengan Zichen? Dia lolos dengan luka-luka. Ya ampun, dia kabur lagi. Apa dia kecoa yang tidak bisa dibunuh? Berita tentang Zichen menyebar di kota-kota besar. Wu Yuan menggunakan telapak penghancur. Marsial Ancestor menggunakan teknik pertempurannya berulang kali. Sebuah dataran berubah menjadi ngarai. Zichen lolos lagi dengan luka serius. Namun, Evil Good dan Evil Good berhasil menyusulnya. Sialan, Biksu itu hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Dia bukan orang baik. Ini adalah berita beberapa hari yang lalu. Semua petani bergegas ke lokasi kejadian. Tanah runtuh dan retakan besar yang panjangnya ratusan meter muncul. Energi tak terbatas masih mengalir deras bahkan setelah beberapa hari. Jelas bahwa pertempuran besar telah terjadi. Zichen sangat ganas. Meskipun dia terluka parah, dia masih bertarung dengan sengit melawan Biksu itu dan meninggalkan medan perang yang menyedihkan. Pada saat semua orang tiba, Zichen dan Biksu itu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, ada berita lainnya. Biksu itu terluka ringan. Bagaimana mungkin, jahat baik dan jahat baik begitu kuat sehingga bahkan monster pun tidak dapat melukainya. Zichen sudah terluka parah. Bagaimana mungkin dia melukai Biksu itu? Pada hari ini, dunia dikejutkan. Semua orang tidak percaya. Kekuatan tempur Evil Good dan Evil Good tidak lebih lemah dari ketiga monster itu. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Biksu itu lebih kuat dari ketiga monster itu. Meskipun karakternya tidak begitu hebat, tidak ada yang perlu dikatakan tentang kekuatan tempur Biksu ini. Zichen menggunakan senjata terlarang. Sehari kemudian, penyebab cederanya Biksu itu diumumkan. Jika senjata terlarang digunakan, siapa yang bisa melawannya? Wajar saja jika Biksu itu terluka ringan. Zichen pergi jauh ke selatan, menarik perhatian semua orang. Selama periode ini, ada beberapa pertempuran besar lagi dan Zichen berhasil melarikan diri. Orang-orang Assassin's Pavilion menyerang dengan serangan yang pasti akan membunuh. Cahaya pedang itu seperti matahari di langit. Begitu terangnya sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Seseorang melihat kejadian ini dari jauh dan menyebarkan beritanya. Apakah Zichen hidup atau mati? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar suara teriakan para pembunuh dari Assassin's Pavilion. Zichen berhasil lolos. Namun, dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali dia bertemu monster, dia akan terluka. Namun, dia akan pulih dengan cepat. Berita, berita. Tiga monster mengepung Zichen di Broken Mountain Canyon. Konon, biksu itu bersembunyi di kegelapan. Ketika berita itu tersebar, dunia menghela nafas. Sudah berakhir, monster generasi ini telah tumbang. Sayang sekali, kekuatan tempur Zichen tak tertandingi, tetapi tingkat kultifasinya terlalu rendah. Selain itu, dia adalah seorang kultifator nakal. Dia jelas tidak diuntungkan melawan monster dari faksi utama. Dia pasti akan mati sekarang karena dia dikepung oleh ketiga faksi. Seorang jenius yang mengerikan telah jatuh pada akhirnya, dan kekuatan-kekuatan besar telah menang. Para pembudidaya independen sekali lagi kalah dalam pertempuran dengan kekuatan-kekuatan besar. Ini adalah hasil yang telah lama diharapkan, tetapi juga sangat mengecewakan. Dia masih belum menciptakan keajaiban. Dia hanya seorang kultifator nakal. Tentu saja, dia tidak bisa melawan faksi-faksi besar. Dia tidak menentang surga sama sekali. Pada hari ini, dunia menghela nafas. Tidak seorang pun mengira bahwa Zichen dapat bertahan hidup setelah dikepung oleh tiga faksi. Dia tidak memiliki dukungan, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki pengaruh. Kematian Zichen adalah hasil yang tidak dapat dihindari dan sudah seharusnya. Dia tidak seperti biksu itu. Meskipun biksu itu jahat dan memiliki reputasi buruk, dia memiliki pendukung yang kuat dan tidak ada yang mau memprovokasi dia. Bahkan faksi-faksi besar harus bersikap sopan kepadanya. Sayangnya, Zichen hanyalah seorang kultifator nakal dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. 237. Ketiga kekuatan itu mengepung Zichen. Semua orang mengira Zichen pasti akan mati, tetapi hasilnya di luar dugaan mereka. Berita terbaru adalah bahwa Zichen bertarung sengit dengan tiga penjahat itu. Dia terluka parah, tetapi berhasil lolos. Begitu berita itu keluar, dunia terkejut. Pertama, mereka memeriksa apakah berita itu benar atau salah. Sehari kemudian, dipastikan bahwa saudara laki-laki dari paman seorang teman kultifator keliling, yang merupakan pelayan keluarga Li, memberikan berita yang akurat. Zichen masih hidup. Ya Tuhan, dia benar-benar hidup. Dia tidak tewas dalam pengepungan tiga pasukan. Setelah pertempuran sengit, dia lolos dengan luka serius. Keajaiban, ini adalah keajaiban. Zichen adalah pencipta keajaiban. Dia akan menantang surga. Zichen lolos lagi, yang menggemparkan dunia. Semua kultifator keliling bergembira untuk Zichen. Pada saat ini, Zichen mewakili semua kultifator keliling yang tidak berdaya di dunia dan menyerang balik kekuatan besar. Dia menciptakan prestasi luar biasa dan melakukan mukjizat. Omong kosong, pertempuran sengit apa? Pencuri ini sangat licin. Dia benar-benar menemukan pintu masuk ke air bawah tanah dan melarikan diri. Ketiga kekuatan itu merasa dirugikan. Tidak ada pertempuran sengit sama sekali. Mereka hanya mengepung Zichen. Dan banyak orang bahkan tidak melihat wajah Zichen sebelum dia melarikan diri. Namun kini dunia luar dihebohkan dengan berita bahwa Zichen bertempur melawan para penjahat dari tiga kekuatan. Setelah pertempuran itu, dunia berguncang dan laut mengering serta bebatuan runtuh. Meskipun ia terluka parah, ia berhasil lolos. Ketiga kekuatan itu berada dalam situasi yang sulit, tetapi mereka tidak dapat membicarakannya. Kembalinya tiga penjahat yang terkenal itu sebenarnya membuat para kultifator keliling di dunia berdiri di pihak Zichen. Berbagai versi pun bermunculan. Semuanya tidak menguntungkan bagi ketiga kekuatan tersebut. Meskipun tidak ada satupun yang benar, semua orang senang mendengarnya. Kadang-kadang, bahkan mereka tidak percaya apa yang mereka katakan. Itu hanya imajinasi belaka. Namun, ketiga kekuatan itu menjadi objek imajinasi para pembudidaya keliling di dunia, yang agak memalukan. Semua ini gara-gara biksu serakah ini. Dia serakah dan hina. Karena, kalau bukan karena dia, Zichen pasti sudah mati. Sang tiran juga merencanakan untuk mengambil harta milik Zichen dan telah mengikutinya sepanjang jalan. Namun, dia tidak berada di jalur yang sama dengan tiga kekuatan lainnya. Tentu saja, ada beberapa konflik kecil di antara mereka. Namun, konflik ini berakibat fatal pada saat kritis. Upaya Zichen yang berulang kali untuk melarikan diri ada hubungannya dengan biksu itu. Setelah pertempuran yang mengejutkan di Ngarai, Zichen tampaknya telah menguap dari muka bumi, menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras ketiga kekuatan dan para pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi mencarinya, mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Dominion Petir Ada desas-desus bahwa daerah petir terbentuk setelah sudut Aula Dewa Petir yang misterius hancur, dan demi sudut daerah petir ini, sebuah sekte besar dihancurkan. Dan sekte besar ini adalah sekte tanpa batas. Setelah melihat wilayah petir dan memahami asal-usulnya, Ahmo mendesah tanpa henti. Seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu, era yang penuh dengan peperangan. Apa sebenarnya Istana Dewa Petir itu? Zichen bersembunyi di tingkat keempat wilayah petir dan bertanya. Setelah melarikan diri ke selatan, Zichen akhirnya bersembunyi di wilayah petir. Ini mungkin sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Terlebih lagi, bagi dunia luar, wilayah petir adalah tempat yang berbahaya. Bahkan mereka yang datang dengan terbang tidak akan berani masuk, tetapi Zichen dapat masuk tanpa halangan. Ini adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Konon katanya itu adalah warisan dari dewa. Jika seseorang bisa masuk ke kedalaman, mereka akan bisa mendapatkan warisan dari Aula Dewa Petir. Sejak saat itu, mereka akan menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan, menjadi Aula Dewa Petir. Ahmo bersembunyi di diagram Taiji. Ini adalah wilayah petir, dan petir merupakan ancaman yang mematikan bagi jiwa seperti dia. Mungkinkah benar-benar ada dewa yang abadi dan tidak bisa dihancurkan di dunia ini? Zichen tercengang. Entahlah. Pokoknya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya hanya legenda. Namun, Aula Dewa Petir benar-benar ada. Sesekali, Aula itu akan muncul. Lalu bagaimana dengan guru lamamu? Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Mungkinkah dia bukan dewa? Tanya Zichen. Kekuatan guru lamaku tak tertandingi. Namun, masih ada celah tertentu antara dia dan dewa. Dewa dikenal abadi dan tak dapat dihancurkan. Segala sesuatu yang dihancurkan dan dibunuh bukanlah dewa. Dewa sejati abadi dan tak dapat dihancurkan. Suara Ahmo agak melankolis. Karena dia abadi dan tidak bisa dihancurkan, lalu mengapa ada warisan dewa? Dari mana warisan itu berasal? Bagaimana dengan dewa petir sebelumnya? Zichen tidak mau menerima ini. Ini, Ahmo terkejut. Jelas, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Semua orang dibutakan oleh Aola Dewa Petir. Sudah cukup bahwa ada warisan. Siapa yang akan berpikir tentang dari mana warisan itu berasal? Setelah merenung sejenak, Ahmo berkata, Aku juga tidak tahu. Semuanya hanya rumor. Aku belum pernah melihat seperti apa Aola Dewa Petir. Saat itu, ketika sekte-sekte menyerang Aola Dewa Petir, aku juga tidak tahu. Apa itu Aola Dewa Petir? Hampir tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Di seluruh benua langit bela diri, hanya ada satu versi yang diwariskan. Yaitu bahwa Aola Dewa Petir berisi warisan Dewa Petir. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Akan tetapi, bertahun-tahun telah berlalu, dan tak seorang pun pernah menaiki Aola Ilahi Petir. Tingkat keempat wilayah petir. Dengan cincin roh spasial, tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Zichen hanya pergi menyendiri di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Tangkai demi tangkai ramuan roh ditelan Zichen ke dalam perutnya, memurnikannya untuk pulih dari luka-lukanya. Tujuh hari kemudian, setelah memurnikan semua ramuan roh berusia ribuan tahun, tulang-tulang Zichen mulai mengeluarkan suara letupan, seolah-olah kacang sedang digoreng. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Setelah serangkaian pertempuran sengit dan terus-menerus melarikan diri, kekuatan Zichen kembali sedikit membaik. Dia kini selangkah lebih dekat ke batas energi sejati. Di dalam abdomen, Zenki emas bahkan lebih padat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk melangkah ke batas energi sejati. Ketika orang lain berhasil menembus batas energi sejati, satu pil energi sejati saja sudah cukup. Namun, Ahmo bersikeras tidak membiarkan Zichen menggunakan pil energi sejati. Sebaliknya, ia berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu Zenki dalam tubuhnya mencapai batas tertentu, ia secara alami akan berubah menjadi energi sejati. Apa yang kau kembangkan sebelumnya adalah seni tempering tubuh petir surgawi. Kalau tidak salah, tahap awal teknik kultivasi ini adalah untuk menempa tubuh. Hanya ketika kau mencapai batas energi sejati, barulah penempaan tubuh yang sebenarnya. Lebih jauh, kau juga mengembangkan teknik rahasia tertinggi. Kombinasi kedua teknik itu memungkinkanmu untuk mengolah tubuh yang sempurna. Ini adalah fisik yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa tubuh ini sempurna, tanpa cacat. Kultivasi tubuh yang sempurna tidak mudah didapat, dan menerobosnya bahkan lebih sulit. Saat Anda menerobos ke batas energi sejati, mungkin ada beberapa perubahan. Sebelum Anda menerobos, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ahmo bersembunyi di dalam diagram Taiji dan memperingatkan. Perkataannya bukan tanpa alasan. Seni tempering tubuh petir surgawi telah menyelesaikan penempaan tubuh. Agaknya, langkah selanjutnya adalah penempaan tubuh yang sebenarnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, Zichen duduk bersilah selama dua hari lagi untuk menstabilkan kondisi pikirannya sepenuhnya. Setelah melakukan semua persiapan, dia mengeluarkan teratai es. Teratai es telah disegel dalam es selama lima ribu tahun. Pada saat ini, ia muncul, memancarkan cahaya yang cemerlang. Setiap kelopak teratai sangat bening dan indah. Seperti pahatan es yang sempurna tanpa cacat. Kaka. Saat Zen Kiemas disuntikkan, retakan muncul di es padat. Saat retakan menyebar, akhirnya meledak. Teratai es berusia lima ribu tahun muncul di tangan Zichen. Teratai es itu seperti bongkahan es padat. Dingin saat disentuh dan bening. Teratai itu memancarkan energi spiritual yang kaya. Begitu muncul dari es padat, energi spiritual itu mulai menghilang. Bahkan udaranya pun dingin. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk terobosan. Ayah. Dengan cahaya kemasan di tangannya, kelopak bunga teratai pecah dan berubah menjadi bola cairan spiritual yang kaya. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan cairan spiritual itu ditarik menjadi garis air dan dihisap ke dalam mulut Zichen. Saat cairan spiritual memasuki mulutnya, cairan itu terasa dingin dan sangat nyaman. Saat memasuki perutnya, cairan itu berubah menjadi energi dingin dan mengalir ke meridiannya. Bersenandung. Seluruh tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Teknik rahasia tertinggi, bersama dengan mantra pembentukan kembali petir surgawi, terus beredar. Sebelum energi ini memasuki dantian, energi itu terlebih dahulu diserap oleh tubuh. Energi yang terkandung dalam kelopak bunga teratai hampir tak terbayangkan. Butuh dua hari penuh untuk menyerapnya sepenuhnya. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen bahkan lebih terang. Pop, pop. Dua kelopak teratai lainnya hancur, berubah menjadi cairan spiritual dan memasuki perut Zichen. Energi spiritual yang lebih padat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, dan bahkan ke tulang-tulang tubuhnya. Ramuan roh berusia 5.000 tahun mengandung energi spiritual yang sangat besar. Zichen menyerapnya dengan sangat hati-hati. Namun, tubuh sempurna yang seharusnya telah mencapai batasnya, bagaikan padang pasir yang luas di bawah cairan spiritual yang kaya. Tidak peduli berapa banyak cairan spiritual yang disuntikkan, itu tidak dapat memuaskan padang pasir. Pada saat ini, Zichen menyadari keunikan tubuh sempurna. Tubuh itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi sama sekali. Kekuatannya tidak meledak, tetapi tubuh sempurnanya masih terus berkembang. Tubuhnya belum mencapai batas. Energi inti emas mengalir deras di perut. Tubuhnya hanya sedikit kurang dari kesempurnaan. Hop, hop. Kelopak bunga teratai itu meledak dan energinya masuk ke perutnya. Energi ini diserap oleh jantungnya dan kemudian melalui darahnya, energi itu masuk ke tulang dan meridiannya. Akhirnya, energi itu disempurnakan sepenuhnya oleh kanon rahasia tertinggi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Zichen telah memurnikan 5 kelopak bunga teratai. Masih tersisa 4 kelopak dan 1 benang sari. Cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi semakin pekat. Tubuh sempurnanya menjadi lebih kuat lagi saat kilat keemasan melingkupi tubuhnya. Hop, 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 hop. Cahaya keemasan di tangannya mengetuk 4 kali. Dengan 4 suara berturut-turut, keempat kelopak bunga hancur dan cairan spiritual yang kaya memasuki perutnya. Zichen duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia tampak serius. Tubuh sempurnanya terus berubah. Pada saat yang sama, kilat keemasan berlama-lama di tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa energi inti petirnya akan segera mencapai kesempurnaan. Energi keempat kelopak juga diserap sedikit demi sedikit. Ayah. Waktu berlalu. Pada akhirnya, benang sari itu meledak dan berubah menjadi cairan spiritual murni yang memasuki tubuh Zichen. Ini adalah terates berusia 5.000 tahun. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Awalnya Zichen membayangkan bahwa itu tidak akan habis, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh sempurnanya saja akan menyerap 2 per 3 energi terates. Baru setelah 1 per 3 terakhir tercapai, dia memberikan sebagian energinya ke abdomen. Bersenandung. Cahaya keemasan di sekeliling Zichen bergetar saat kilatan petir keemasan berenang di sekujur tubuhnya. Ketika energi benang sari terserap sepenuhnya, Zichen akhirnya mencapai puncak alam siantian. Dia akhirnya berhasil menembus kesempurnaan Conate. Pada saat ini, energi inti dalam tubuhnya mencapai batasnya. Ketika kondisinya tepat, energi itu secara alami akan berubah menjadi esensi inti. Ledakan. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan aneh. Seluruh tander dominion mulai bergetar. Petir tak terbatas meledak dan sambaran petir tebal jatuh dari langit, langsung menembus penghalang cahaya tander dominion dan mendarat di tubuh Zichen. Itu adalah sambaran petir surgawi. Setelah kekuatan Zichen mencapai kesempurnaan, seni tempering tubuh petir surgawi akhirnya memainkan perannya dan mulai menempat tubuhnya. Ketiga kekuatan itu mengepung Zichen. Semua orang mengira Zichen pasti akan mati, tetapi hasilnya di luar dugaan mereka. Berita terbaru adalah bahwa Zichen bertarung sengit dengan tiga penjahat itu. Dia terluka parah, tetapi berhasil lolos. Begitu berita itu keluar, dunia terkejut. Pertama, mereka memeriksa apakah berita itu benar atau salah. Sehari kemudian, dipastikan bahwa saudara laki-laki dari paman seorang teman kultifator keliling, yang merupakan pelayan keluarga Li, memberikan berita yang akurat. Zichen masih hidup. Ya Tuhan, dia benar-benar hidup. Dia tidak tewas dalam pengepungan tiga pasukan. Setelah pertempuran sengit, dia lolos dengan luka serius. Keajaiban, ini adalah keajaiban. Zichen adalah pencipta keajaiban. Dia akan menantang surga. Zichen lolos lagi, yang menggemparkan dunia. Semua kultifator keliling bergembira untuk Zichen. Pada saat ini, Zichen mewakili semua kultifator keliling yang tidak berdaya di dunia dan menyerang balik kekuatan besar. Dia menciptakan prestasi luar biasa dan melakukan mukjizat. Omong kosong, pertempuran sengit apa? Pencuri ini sangat licin. Dia benar-benar menemukan pintu masuk ke air bawah tanah dan melarikan diri. Ketiga kekuatan itu merasa dirugikan. Tidak ada pertempuran sengit sama sekali. Mereka hanya mengepung Zichen. Banyak orang bahkan tidak melihat wajah Zichen sebelum dia melarikan diri. Namun kini dunia luar dihebohkan dengan berita bahwa Zichen bertempur melawan para penjahat dari tiga kekuatan. Setelah pertempuran itu, dunia berguncang dan laut mengering serta bebatuan runtuh. Meskipun ia terluka parah, ia berhasil lolos. Ketiga kekuatan itu berada dalam situasi yang sulit, tetapi mereka tidak dapat membicarakannya. Kembalinya tiga penjahat yang terkenal itu sebenarnya membuat para kultifator keliling di dunia berdiri di pihak Zichen. Berbagai versi pun bermunculan. Semuanya tidak menguntungkan bagi ketiga kekuatan tersebut. Meskipun tidak ada satupun yang benar, semua orang senang mendengarnya. Kadang-kadang, bahkan mereka tidak percaya apa yang mereka katakan. Itu hanya imajinasi belaka. Namun, ketiga kekuatan itu menjadi objek imajinasi para pembudidaya keliling di dunia, yang agak memalukan. Semua ini gara-gara biksu serakah ini. Dia serakah dan hina. Kalau bukan karena dia, Zichen pasti sudah mati. Sang tiran juga merencanakan untuk mengambil harta milik Zichen dan telah mengikutinya sepanjang jalan. Namun, dia tidak berada di jalur yang sama dengan tiga kekuatan lainnya. Tentu saja, ada beberapa konflik kecil di antara mereka. Namun, konflik ini berakibat fatal pada saat kritis. Upaya Zichen yang berulang kali untuk melarikan diri ada hubungannya dengan biksu itu. Setelah pertempuran yang mengejutkan di Ngarai, Zichen tampaknya telah menguap dari muka bumi, menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras ketiga kekuatan dan para pembunuh dari paviliun pembantaian surgawi mencarinya, mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Dominion Petir Ada desas-desus bahwa daerah petir terbentuk setelah sudut Aula Dewa Petir yang misterius hancur, dan demi sudut daerah petir ini, sebuah sekte besar dihancurkan. Dan sekte besar ini adalah sekte tanpa batas. Setelah melihat wilayah petir dan memahami asal-usulnya, Ahmo mendesah tanpa henti. Seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu, era yang penuh dengan peperangan. Apa sebenarnya Istana Dewa Petir itu? Zichen bersembunyi di tingkat keempat wilayah petir dan bertanya. Setelah melarikan diri ke selatan, Zichen akhirnya bersembunyi di wilayah petir. Ini mungkin sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Terlebih lagi, bagi dunia luar, wilayah petir adalah tempat yang berbahaya. Bahkan mereka yang datang dengan terbang tidak akan berani masuk, tetapi Zichen dapat masuk tanpa halangan. Ini adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Konon katanya itu adalah warisan dari dewa. Jika seseorang bisa masuk ke kedalaman, mereka akan bisa mendapatkan warisan dari Aula Dewa Petir. Sejak saat itu, mereka akan menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan, menjadi Aula Dewa Petir. Ahmo bersembunyi di diagram Taiji. Ini adalah wilayah petir, dan petir merupakan ancaman yang mematikan bagi jiwa seperti dia. Mungkinkah benar-benar ada dewa yang abadi dan tidak bisa dihancurkan di dunia ini? Zichen tercengang. Entahlah. Pokoknya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya hanya legenda. Namun, Aula Dewa Petir benar-benar ada. Sesekali, Aula itu akan muncul. Lalu bagaimana dengan guru lamamu? Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Mungkinkah dia bukan dewa? Tanya Zichen. Kekuatan guru lamaku tak tertandingi. Namun, masih ada celah tertentu antara dia dan dewa. Dewa dikenal abadi dan tak dapat dihancurkan. Segala sesuatu yang dihancurkan dan dibunuh bukanlah dewa. Dewa sejati abadi dan tak dapat dihancurkan. Suara Ahmo agak melankolis. Karena dia abadi dan tidak bisa dihancurkan, lalu mengapa ada warisan dewa? Dari mana warisan itu berasal? Bagaimana dengan dewa petir sebelumnya? Zichen tidak mau menerima ini. Ini, Ahmo terkejut. Jelas, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Semua orang dibutakan oleh Aola Dewa Petir. Sudah cukup bahwa ada warisan. Siapa yang akan berpikir tentang dari mana warisan itu berasal? Setelah merenung sejenak, Ahmo berkata, Aku juga tidak tahu. Semuanya hanya rumor. Aku belum pernah melihat seperti apa Aola Dewa Petir. Saat itu, ketika sekte-sekte menyerang Aola Dewa Petir, aku juga tidak tahu. Apa itu Aola Dewa Petir? Hampir tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Di seluruh benua langit bela diri, hanya ada satu versi yang diwariskan. Yaitu bahwa Aola Dewa Petir berisi warisan Dewa Petir. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Akan tetapi, bertahun-tahun telah berlalu, dan tak seorang pun pernah menaiki Aola Ilahi Petir. Tingkat keempat wilayah petir. Dengan cincin roh spasial, tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Zichen hanya pergi menyendiri di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Tangkai demi tangkai ramuan roh ditelan Zichen ke dalam perutnya, memurnikannya untuk pulih dari luka-lukanya. Tujuh hari kemudian, setelah memurnikan semua ramuan roh berusia ribuan tahun, tulang-tulang Zichen mulai mengeluarkan suara letupan, seolah-olah kacang sedang digoreng. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Setelah serangkaian pertempuran sengit dan terus-menerus melarikan diri, kekuatan Zichen kembali sedikit membaik. Dia kini selangkah lebih dekat ke batas energi sejati. Di dalam abdomen, Zen Ki emas bahkan lebih padat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk melangkah ke batas energi sejati. Ketika orang lain berhasil menembus batas energi sejati, satu pil energi sejati saja sudah cukup. Namun, Ahmo bersikeras tidak membiarkan Zichen menggunakan pil energi sejati. Sebaliknya, ia berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu Zen Ki dalam tubuhnya mencapai batas tertentu, ia secara alami akan berubah menjadi energi sejati. Apa yang kau kembangkan sebelumnya adalah seni tempering tubuh petir surgawi. Kalau tidak salah, tahap awal teknik kultivasi ini adalah untuk menempa tubuh. Hanya ketika kau mencapai batas energi sejati, barulah penempaan tubuh yang sebenarnya. Lebih jauh, kau juga mengembangkan teknik rahasia tertinggi. Kombinasi kedua teknik itu memungkinkanmu untuk mengolah tubuh yang sempurna. Ini adalah fisik yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa tubuh ini sempurna, tanpa cacat. Kultivasi tubuh yang sempurna tidak mudah didapat, dan menerobosnya bahkan lebih sulit. Saat Anda menerobos ke batas energi sejati, mungkin ada beberapa perubahan. Sebelum Anda menerobos, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ahmo bersembunyi di dalam diagram Taiji dan memperingatkan. Perkataannya bukan tanpa alasan. Seni tempering tubuh petir surgawi telah menyelesaikan penempaan tubuh. Agaknya, langkah selanjutnya adalah penempaan tubuh yang sebenarnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, Zichen duduk bersila selama dua hari lagi untuk menstabilkan kondisi pikirannya sepenuhnya. Setelah melakukan semua persiapan, dia mengeluarkan trate es. Trate es telah disegel dalam es selama lima ribu tahun. Pada saat ini, ia muncul, memancarkan cahaya yang cemerlang. Setiap kelopak trate sangat bening dan indah. Seperti pahatan es yang sempurna tanpa cacat. Kaka. Saat Zenki emas disuntikkan, retakan muncul di es padat. Saat retakan menyebar, akhirnya meledak. Trate es berusia lima ribu tahun muncul di tangan Zichen. Trate es itu seperti bongkahan es padat. Dingin saat disentuh dan bening. Trate itu memancarkan energi spiritual yang kaya. Begitu muncul dari es padat, energi spiritual itu mulai menghilang. Bahkan udaranya pun dingin. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk terobosan. Ayah. Dengan cahaya kemasan di tangannya, kelopak bunga trate pecah dan berubah menjadi bola cairan spiritual yang kaya. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan cairan spiritual itu ditarik menjadi garis air dan dihisap ke dalam mulut Zichen. Saat cairan spiritual memasuki mulutnya, cairan itu terasa dingin dan sangat nyaman. Saat memasuki perutnya, cairan itu berubah menjadi energi dingin dan mengalir kemeridiannya. Bersenandung. Seluruh tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Teknik rahasia tertinggi, bersama dengan mantra pembentukan kembali petir surgawi, terus beredar. Sebelum energi ini memasuki dantian, energi itu terlebih dahulu diserap oleh tubuh. Energi yang terkandung dalam kelopak bunga trateh hampir tak terbayangkan. Butuh dua hari penuh untuk menyerapnya sepenuhnya. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen bahkan lebih terang. Hop, hop. Dua kelopak trateh lainnya hancur, berubah menjadi cairan spiritual dan memasuki perut Zichen. Energi spiritual yang lebih padat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, dan bahkan ke tulang-tulang tubuhnya. Ramuan roh berusia 5.000 tahun mengandung energi spiritual yang sangat besar. Zichen menyerapnya dengan sangat hati-hati. Namun, tubuh sempurna yang seharusnya telah mencapai batasnya, bagaikan padang pasir yang luas di bawah cairan spiritual yang kaya. Tidak peduli berapa banyak cairan spiritual yang disuntikkan, itu tidak dapat memuaskan padang pasir. Pada saat ini, Zichen menyadari keunikan tubuh sempurna. Tubuh itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi sama sekali. Kekuatannya tidak meledak, tetapi tubuh sempurnanya masih terus berkembang. Tubuhnya belum mencapai batas. Energi inti emas mengalir deras di perut. Tubuhnya hanya sedikit kurang dari kesempurnaan. Hop, hop. Kelopak bunga teratai itu meledak dan energinya masuk ke perutnya. Energi ini diserap oleh jantungnya dan kemudian melalui darahnya, energi itu masuk ke tulang dan meridiannya. Akhirnya, energi itu disempurnakan sepenuhnya oleh kanon rahasia tertinggi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Zichen telah memurnikan 5 kelopak bunga teratai. Masih tersisa 4 kelopak dan 1 benang sari. Cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi semakin pekat. Tubuh sempurnanya menjadi lebih kuat lagi saat kilat kemasan melingkupi tubuhnya. Hop, 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 hop. Cahaya kemasan di tangannya mengetuk 4 kali. Dengan 4 suara berturut-turut, keempat kelopak bunga hancur dan cairan spiritual yang kaya memasuki perutnya. Zichen duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya kemasan saat dia tampak serius. Tubuh sempurnanya terus berubah. Pada saat yang sama, kilat kemasan berlama-lama di tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa energi inti petirnya akan segera mencapai kesempurnaan. Energi keempat kelopak juga diserap sedikit demi sedikit. Ayah. Waktu berlalu. Pada akhirnya, benang sari itu meledak dan berubah menjadi cairan spiritual murni yang memasuki tubuh Zichen. Ini adalah terates berusia 5.000 tahun. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Awalnya Zichen membayangkan bahwa itu tidak akan habis, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh sempurnanya saja akan menyerap 2 per 3 energi terates. Baru setelah 1 per 3 terakhir tercapai, dia memberikan sebagian energinya ke abdomen. Bersenandung. Cahaya kemasan di sekeliling Zichen bergetar saat kilatan petir kemasan berenang di sekujur tubuhnya. Ketika energi benang sari terserap sepenuhnya, Zichen akhirnya mencapai puncak alam siantian. Dia akhirnya berhasil menembus kesempurnaan conate. Pada saat ini, energi inti dalam tubuhnya mencapai batasnya. Ketika kondisinya tepat, energi itu secara alami akan berubah menjadi esensi inti. Ledakan. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan aneh. Seluruh tander dominion mulai bergetar. Petir tak terbatas meledak dan sambaran petir tebal jatuh dari langit, langsung menembus penghalang cahaya tander dominion dan mendarat di tubuh Zichen. Itu adalah sambaran petir surgawi. Setelah kekuatan Zichen mencapai kesempurnaan, seni tempering tubuh petir surgawi akhirnya memainkan perannya dan mulai menempat tubuhnya. 238. Ledakan. Kilatan petir surgawi menyambar dari atas kepala Zichen. Seolah-olah lima sambaran petir telah menyambarnya. Aura penghancur berdesir saat kekuatan petir mendatangkan malapetaka. Adegan yang diharapkan dari Zichen yang tertimpa petir tidak terjadi. Cahaya kemasan meluap dari tubuh Zichen saat kilatan petir kemasan berputar di sekitar tubuhnya, menghalangi serangannya. Itu memang petir surgawi yang menyambar tubuh. Zichen, kau harus bertahan hidup. Manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Ahmo mengirimkan transmisi suara kepada Zichen dengan nada bersemangat. Di masa lalu, sekte tanpa batas mendominasi wilayah selatan, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang seorang kultifator alam esensi sejati yang mengalami kesengsaraan petir. Meskipun bakat Zichen tidak tinggi, ia telah mengembangkan tubuh sempurna yang mengerikan. Sekarang ia akan mengalami kesengsaraan petir, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Mengerti. Zichen sudah membuka matanya. Matanya berkedip saat aura kuat memenuhi tubuhnya. Setelah memurnikan terata es berusia 5.000 tahun, kekuatannya menjadi lebih kuat dan tubuh sempurnanya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Kilatan petir surgawi kedua menyambar dengan aura yang mengerikan. Penghalang cahaya di sekitar Lightning Dominion bagaikan hiasan di depan petir surgawi. Penghalang itu langsung tertembus dan petir surgawi menyambar. Peng. Zichen mengepalkan tinjunya dan terbang ke langit. Tubuh sempurnanya terungkap sepenuhnya saat cahaya kemasan menyelaukan mata seseorang. Dia mengacungkan tinjunya dan menghantam sambaran petir surgawi kedua. Dong. Dengan suara keras, dunia bergetar. Petir di Lightning Dominion menjadi lebih ganas. Kilatan petir surgawi kedua mendatangkan malapetaka, tetapi dihancurkan oleh Zichen. Tubuh sempurna yang kuat itu sangat menakutkan. Petir surgawi itu pun tersebar, berubah menjadi energi yang berhamburan ke segala arah. Zichen pun menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengedarkan buku panduan mistik tertinggi dan memurnikan energi petir surgawi. Ledakan. Petir itu sangat menakutkan. Setiap sambaran petir lebih kuat dari sebelumnya. Saat sambaran petir ketiga menyambar, dunia memancarkan cahaya yang menyelaukan. Zichen meninju keluar saat tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Darah kehidupan yang melimpah melonjak ke langit dan menghancurkan sambaran petir ketiga dengan ledakan. Tubuh sempurna ini terlalu mengerikan. Ia benar-benar menyebarkan petir surgawi. Ahmo sangat terkejut dengan diagram Taiji. Ledakan. Tidak ada awan di langit sejauh ribuan mil. Semua kilat surgawi itu tampaknya muncul begitu saja. Tidak perlu mengumpulkan kekuatan sama sekali. Kilatan surgawi keempat jatuh dengan cepat. Kilat itu bahkan lebih kuat dan memiliki aura yang merusak. Kilat itu menyebabkan ruang bergetar saat jatuh di kepala Zichen. Peng. Kali ini, tubuh sempurna yang selama ini selalu berhasil, terluka. Sosok Zichen terlempar ke belakang, dan retakan muncul di tinjunya yang memancarkan cahaya kemasan. Guntur surgawi keempat sudah sedikit melukaiku. Aku ingin tahu berapa banyak jumlahnya. Zichen menatap langit dengan ekspresi serius. Guntur surgawi jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Langit dan bumi bergetar saat aura penghancur muncul. Kilatan petir kelima turun, menyebabkan ruang bergetar. Ledakan. Ketika petir menyambar, Zichen menggunakan tubuh sempurnanya untuk menangkisnya. Setelah itu, darah berceceran. Tinjunya terluka, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Perisai cahaya pelindung di sekitar Zichen juga hancur. Energi petir yang tak terbatas memasuki tubuhnya dan mulai mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Setiap sambaran petir lebih kuat dan lebih cepat daripada sambaran petir sebelumnya. Ledakan. Tepat saat sambaran petir kelima jatuh, sambaran petir ke enam muncul. Bahkan lebih kuat dan lebih dahsyat. Sebelum Zichen sempat bereaksi, sambaran petir itu menyambar kepala Zichen. Energi petir yang tak terbatas memasuki tubuhnya, hampir membelah bagian atas kepala Zichen. Namun, masih ada sambaran energi petir yang memasuki lautan kesadarannya dan menyatu dengan keinginannya. Zichen tak kuasa menahan teriakan kesakitan saat keinginannya diserang oleh petir. Petir surgawi menyerang keinginannya, melonjak dengan aura yang merusak. Namun, jika ia dibaptis oleh petir, keinginan Zichen akan diperkuat lagi. Heavenly Thunder tempering bodi tidak hanya menempat tubuh, tetapi juga kemauan. Namun, ada setengah berkah dan setengah bencana. Terserah padanya untuk melihat apakah dia bisa menghindari malapetaka ini. Bersenandung Zichen menggertakkan giginya dan bertahan. Dia terus mengedarkan teknik kultifasinya. Ki sejati di perut dimobilisasi lagi, memenuhi permukaan tubuhnya. Matanya tampak sangat cerah saat menatap langit. Semangat juang yang tak kenal menyerah muncul dalam hatinya. Zichen, kamu memiliki tubuh sempurna. Itu hanya satu kesengsaraan petir. Itu tidak layak disebut. Begitu kamu berhasil melewatinya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Selain itu, kamu akan mampu mengolah seni rahasia Yin yang dan menjadi monster yang sangat hebat. Ahmo menyemangati dari samping. Ledakan Kilatan petir surgawi ketujuh mendarat di tubuh Zichen. Energi yang mengerikan itu menyebabkan tubuh Zichen berlumuran darah. Tulang-tulang putih terlihat di banyak tempat. Pemandangan itu sangat menakutkan. Ha! Zichen menggertakkan giginya dan bertahan. Dia mengaktifkan ki sejati bawaan dalam tubuhnya. Dengan teriakan keras, dia melawan langit dan bergegas menuju sambaran petir kedelapan. Ledakan Guntur bergemuruh, dan seluruh wilayah guntur bergetar. Zichen tersambar petir kedelapan dari guntur surgawi. Menghantam tanah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, seperti sepotong arang, disertai jejak kehidupan yang samar. Zichen, kau harus bertahan. Ini hanya satu kali kesengsaraan petir. Begitu kau berhasil melewatinya, kau akan benar-benar berubah. Pada saat itu, kau akan melihat kengerian sebenarnya dari tubuh sempurna. Ahmo berteriak dari dalam diagram Taiji. Zichen, harapan ada di depanmu. Seni rahasia Yin yang memanggilmu. Hanya ketika kau berhasil menembus alam esensi sejati, kau akan menjadi monster sejati. Tubuh Zichen yang hangus bergetar sedikit seolah tengah membalas perkataan Ahmo. Di dalam hatinya, aliran energi kehidupan yang stabil terus terisi kembali. Aura kehidupan Zichen juga menjadi semakin kuat. Bersenandung. Tubuh Zichen bergetar saat sinar cahaya kemasan muncul sekali lagi, menembus kulitnya yang hangus. Matanya yang hitam pekat sekali lagi menjadi cerah dan cemerlang. Ayo, sambaran petir ke sembilan. Semangat juang Zichen kembali berkobar. Semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke angkasa, memancarkan semangat juang yang tak kenal menyerah. Pada saat ini, sambaran petir ke sembilan jatuh. Ledakan. Kilatan petir terakhir meledak, tetapi suaranya menutupi seluruh wilayah petir. Seolah-olah sambaran petir ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Petir itu jatuh dari langit, memancarkan cahaya perak. Petir itu menyilaukan dan memiliki aura kehancuran saat melesat lurus ke arah Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Seluruh tubuhnya membumbung ke langit seperti matahari kemasan, melesat menuju sambaran petir ke sembilan. Ledakan. Petir itu bertabrakan dengan Zichen, dan aura yang tak tertandingi meletus. Energi yang mengerikan terus mendatangkan malapetaka. Cahaya perak dan cahaya kemasan terus terjerat di udara. Kemudian, cahaya perak itu membayangi cahaya kemasan dan langsung menelan Zichen. Peng. Sosok hitam pekat jatuh dari langit. Sosok itu seperti tubuh hangus, mengeluarkan asap hitam. Sosok itu menghantam wilayah petir tanpa suara. Dunia menjadi sunyi. Kesengsaraan petir pertama telah menghilang. Bahkan wilayah petir telah berhenti mengamuk. Kesengsaraan petir pertama memiliki sembilan sambaran petir. Setelah sembilan sambaran petir jatuh, dunia kembali tenang. Segalanya sunyi. Zichen. Raungan ahmo terdengar dari diagram Taiji. Dengan kilatan cahaya, ahmo muncul. Dia melihat mayat hangus di tanah. Keadaannya benar-benar sunyi. Zichen. Kamu tidak boleh mati. Teriak ahmo. Tubuhmu sempurna. Kesengsaraan petir pertama saja tidak ada apa-apanya. Apakah kamu akan jatuh begitu saja? Zichen telah berubah menjadi arang. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi ahmo masih berteriak. Zichen. Jangan lupakan kebencian leluhur nimbus marsial. Tetua agung mengawasimu dari langit. Dia menunggumu untuk membalas dendam leluhur nimbus marsial. Ahmo berteriak. Mencoba membangunkan pikiran Zichen. Dan Lin Sui. Dia juga menunggumu. Nasib Su mengyau tidak diketahui. Bagaimana mungkin kau bisa mati sekarang? Ahmo meraung ke arah mayat yang hangus itu. Tetapi mayat yang hangus itu tidak peduli. Tidak ada suara. Kesengsaraan petir itu mengerikan. Aura kehancurannya tak berujung. Tetapi juga disertai vitalitas yang kuat. Ahmo tidak percaya bahwa Zichen akan mati. Dia mencoba membangunkan pikiran Zichen yang hampir mati. Ahmo berteriak keras. Suaranya bergema berulang-ulang. Ayah. Tubuh Zichen yang hangus tiba-tiba mengeluarkan suara. Meskipun sangat lembut, suara itu sampai kepikiran Ahmo. Zichen, cepat bangun. Ahmo berteriak keras. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Indra spiritual melonjak keluar. Dia tahu bahwa pikiran Zichen masih hidup. Ayah. Suara lain terdengar. Tubuh yang hangus itu bergetar sedikit saat cahaya kemasan tampak muncul. Zichen, kesengsaraan petir telah mengubah tubuh sempurnamu sepenuhnya. Kau telah menembus inti saripati. Kau adalah monster sejati. Bersenandung. Tiba-tiba, vitalitas yang kuat muncul. Seperti badai besar yang muncul begitu saja. Vitalitas yang kuat itu keluar dari mayat yang hangus dan menyebar ke segala arah. Mayat yang hangus itu diberi nutrisi oleh vitalitas. Aura Zichen berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Ini adalah tanda bahwa dia akan segera pulih. Peng. Ketika vitalitas yang tak terbatas mencapai batasnya, suara keras terdengar. Tubuh yang hangus itu meledak sepenuhnya. Seorang pria telanjang muncul dari dalam. Dia dikelilingi oleh cahaya kemasan, seperti matahari kemasan yang mekar dengan cahaya kemasan yang tak berujung. Kesengsaraan petir memiliki aura kehancuran yang mengerikan, tetapi juga disertai dengan vitalitas. Vitalitas ini memungkinkan Zichen untuk merekonstruksi tubuhnya dan menyelesaikan transformasi lainnya. Ini adalah transformasi yang sesungguhnya. Dari tahap bawaan ke esensi inti, dan setelah melalui kesengsaraan petir, ia membentuk tubuh sempurna. Pada saat ini, Zichen dapat dianggap memiliki tubuh sempurna. Tubuh sempurna. Inilah tubuh sempurna. Zichen mengepalkan tangannya dan merasakan energi mengerikan yang berdiam di dalam tubuhnya. Dia memiliki ilusi bahwa jika dia meninju sekarang, dia bahkan dapat menghancurkan gunung. Selain perubahan dalam tubuh sempurnanya, kesadaran Zichen juga menjadi emas. Setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir, kesadarannya menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya kesadaran Zichen dapat meluas hingga puluhan meter, maka setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir, kesadaran Zichen meningkat beberapa kali lipat. Itu hampir sebanding dengan kesadaran monster-monster itu. Pada saat yang sama, kisejati di perut Zichen juga telah berhasil berubah menjadi inti sari inti. Kisejati petir emas berubah menjadi esensi inti petir. Menjadi lebih murni dan lebih kaya. Kisejati yang berubah menjadi esensi inti adalah awal yang sejati. Teknik kesengsaraan petir telah terbentuk. Di masa depan, akan ada kesengsaraan petir yang berkelanjutan. Sekarang, saya dapat mengolah seni yinyang. Ahmo sangat gembira karena Zichen berhasil selamat dari kesengsaraan petir pertama, tetapi suaranya agak pelan. Seni yinyang adalah teknik kultifasi yang mencari jalan keluar dari jalan buntu. Setiap terobosan adalah jalan keluar yang sempit. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus membuat yinyang saling cocok. Yin dan yang harus seimbang. Ahmo memperingatkan lagi. Seni yinyang melambangkan kecocokan yinyang yang ekstrim. Dua energi ekstrim itu dapat hidup berdampingan. Teknik kultifasi ini sangat kuat, tetapi setelah dikultifasikan, itu adalah jalan keluar yang sempit. Saat itu, Sekte Uji juga telah memilih sekelompok jenius berbakat untuk menumbuhkan kecocokan yinyang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mencapai prestasi guru lama. 239. Seni yinyang adalah perpaduan yinyang yang ekstrim. Ketika Zichen pertama kali menerima warisan, dia tahu betapa sulitnya hal itu. Jika bukan karena hati yang misterius, dia pasti sudah lama meninggal. Mendengar suara Ahmo yang pelan, emosi Zichen pun ikut terpengaruh. Dia memilih jalannya sendiri. Apakah yinyang hidup berdampingan atau bertabrakan, itu juga pilihan Zichen. Perasaan kehilangan itu dengan cepat terlupakan olehnya. Musuh-musuhnya ada di seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang kuat. Jika dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang layak, dia akan menjadi biasa-biasa saja dan akan diburu di seluruh dunia. Belum lagi serangan balik, dia bisa mati kapan saja. Pada saat ini, dengan seni yinyang, dia bisa mengambil risiko. Begitu dia berhasil, dia masih akan diburu di masa mendatang, tetapi dia akan memiliki modal untuk melakukan serangan balik. Jika seni yinyang berhasil, Anda tentu akan mampu menekan kekuatan dahsyat itu. Seni leluhur bela diri dan buku rahasia awan merah, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti teknik yang biasa-biasa saja. Itulah kata-kata Ahmo untuk menyemangati Zichen. Kembangkan seni yinyang. Tanpa ragu, Zichen memutuskan. Di masa depan, dia akan berjalan di jembatan satu papan. Begitu dia jatuh, dia akan mati. Dia akan mencari kelangsungan hidup di tengah jalan buntu. Tetapi sebelum itu, aku harus memahami apa yang sedang terjadi di hatiku. Zichen duduk bersila, mengerahkan pikirannya, dan mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Ketika dia berada di alam siantian, Zichen sudah memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melihat melalui hatinya bahkan setelah mencoba beberapa kali. Kali ini, setelah dibaptis oleh guntur dan kilat, pikirannya menjadi lebih padat dan kemasan. Zichen melihat ke arah hatinya. Dengan pikirannya yang semakin kuat, kali ini, mudah baginya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Semuanya seperti yang dikatakan Motua, kesuksesan diraih secara alami. Pikirannya menembus hatinya dan mengamati kedalamannya. Pada saat ini, Zichen akhirnya melihat hati misterius yang telah menghidupkannya kembali dari kematian dan membantunya menyelesaikan semua krisis yang dihadapinya. Itu adalah bola perak kecil. Cahaya perak itu seterang perak murni. Sebuah bola bundar seukuran buah kenari berada di dalam hatinya. Itu saja. Zichen melihat Lei Yuan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dan tampak sangat mirip dengan energi petir yang telah ia kembangkan di masa lalu. Selain itu, energi ini sangat murni. Namun, manik bundar itu tidak tampak seperti tubuh energi murni. Sebaliknya, ia lebih tampak seperti sebuah objek. Benda ini tidak hanya dapat melepaskan energi petir, tetapi juga dapat melepaskan energi kehidupan. Benda ini sangat misterius. Setelah lama memandanginya, Zichen masih tidak dapat memahami apapun, jadi dia berhenti mempelajarinya dan menarik kesadarannya. Sekarang, dia akhirnya tahu rahasia di balik jantung misterius itu. Meskipun dia tidak tahu apa bola perak itu, itu jelas bukan hal yang buruk. Baiklah, mari kita mulai. Zichen menyesuaikan suasana hatinya, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai mengolah formula Yin Yang. Berdengung. Yin ekstrim dan Yuan Qi yang ekstrim muncul di tubuh Zichen. Ini adalah energi yang telah tersembunyi di meridiannya di tanah warisan. Sekarang, dengan beredarnya metode kultivasi, semuanya muncul. Jika Yin dan Yang cocok, keduanya akan sangat kuat. Namun, jika tidak cocok, keduanya akan meledak dengan aura yang merusak. Cobalah gunakan sedikit Yin dan Yang Yuan Qi terlebih dahulu. Zichen dengan hati-hati mengendalikan dua energi unsur seukuran butiran ini dan perlahan-lahan menggabungkan keduanya. Ledakan. Di bawah aktifasi formula Yin Yang, Yin dan Yang Yuan Qi saling bersentuhan. Aura kekerasan muncul. Ketika Yin dan Yang tidak cocok, itu langsung menyebabkan ledakan. Aura penghancur mulai mendatangkan malapetaka di tubuh Zichen. Tubuh Zichen dikelilingi oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Energi ledakan itu tidak banyak. Meskipun mengerikan, itu tidak menghancurkan tubuh sempurna. Itu hanya menghancurkan meridiannya. Namun, pada saat berikutnya, aura kehidupan muncul dari Lei Yuan dan mulai memperbaiki meridiannya yang rusak. Ahmo sangat gugup. Meskipun Zichen memiliki tubuh sempurna yang murni, ia merasa peluangnya kecil. Lagipula, bakat Zichen tidak terlalu tinggi. Ia mampu memperoleh pengakuan Yin ekstrim dan Yang ekstrim karena tubuh sempurnanya. Fisik ini sangat cocok untuk mengolah formula Yin Yang. Namun, di masa lalu, ada juga orang-orang dengan tubuh sempurna yang mengolah formula Yin Yang di sekte tanpa batas. Pada akhirnya, keduanya hancur. Sayang sekali, jika Zichen hanya memiliki satu warisan, Yin ekstrim atau Yang ekstrim, dia tidak perlu bersusah payah. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Namun, dengan warisan formula Yin Yang, ada banyak variabel. Ahmo sangat cemas. Pada saat itu, dia merasa tubuh Zichen dipenuhi dengan aura yang merusak. Ini, ekspresi Ahmo berubah drastis. Namun, auranya segera menghilang. Aku gagal. Syukurlah, ini tubuh sempurna. Kalau itu orang biasa, mereka pasti sudah meledak. Ahmo diam-diam bersuka cita. Sebelum memperoleh Lei Yuan, Zichen telah berkultivasi selama beberapa tahun dan hanya berada di level keempat energi sejati. Bakatnya sama sekali tidak tinggi. Sekarang setelah Yin ekstrim dan Yang ekstrim cocok, dia gagal berkali-kali. Namun, Zichen tidak patah semangat, juga tidak menyerah. Sebaliknya, dia menanggung bahaya tubuhnya meledak dan berjalan sendirian di jembatan. Di kedua sisi ada jurang tak berdasar. Jika dia jatuh, tidak akan ada yang tersisa darinya. Ledakan. Dengan suara gempa keras lainnya, wajah Zichen berubah. Aura penghancur menyebar dari tubuhnya dan mengalir ke permukaan tubuhnya. Darah mengalir deras, dan Zichen langsung berubah menjadi pria berdarah. Darah mengucur keluar dari tujuh lubang dan pori-porinya. Dia gagal lagi. Ahmo sangat gugup saat dia terus menatap Zichen. Pertama kali dia mengolah formula Yin yang sangat penting karena dia tidak bisa memahami triknya. Di masa lalu, banyak orang yang terhenti di langkah ini dan langsung hancur. Aura yang merusak itu diblokir oleh tubuh sempurna. Lei Yuan sekali lagi memancarkan aura kehidupan. Baru pada saat inilah Zichen menyadari pentingnya tubuh sempurna. Ia bereksperimen berulang kali. Jika ia tidak memiliki tubuh sempurna, ia pasti sudah lama menghancurkan dirinya sendiri. Bersenandung. Aura penghancur itu kembali bergejolak. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Setelah itu, sebuah retakan muncul di antara kedua alisnya, mengeluarkan suara retakan. Darah mengalir keluar dari retakan itu. Hati Ahmo bergetar saat melihatnya. Zichen hampir terbelah menjadi dua tadi. Lei Yuan sekali lagi mempercepat transmisi energi. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Zichen sedang berjalan di ambang kematian. Setiap kali dia melangkah, dia bisa mati. Di dunia ini, hanya orang-orang dengan ketekunan tinggi yang berani melakukannya. Kegagalan demi kegagalan. Bakat Zichen tidaklah tinggi, tetapi dia tidak pernah patah semangat. Berulang-ulang lagi. Dia telah menderita cedera fatal beberapa kali, dan hanya sehelai rambut saja dari kematian. Bersenandung. Akhirnya, setelah berkali-kali gagal, Zichen berhasil. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Yin ekstrim dan yang ekstrim akhirnya mulai hidup berdampingan. Meskipun ukurannya hanya sebesar sebutir beras, ini adalah awal dari kesuksesan. Zichen telah hilang selama tiga bulan penuh. Selama periode ini, para ahli dari ketiga kekuatan itu semuanya keluar. Mereka memiliki mata-mata dalam radius puluhan ribu mil. Bahkan ada mata-mata di sekitar hutan sunyi. Namun, Zichen tampaknya telah menguap dari muka bumi, tanpa jejak. Selama periode ini, ketiga pasukan tidak menyerah dalam pencarian. Pada saat yang sama, asasin pavilion yang sulit ditemukan juga tidak mengendur. Mereka bersembunyi di kegelapan dan mencari Zichen. Sama seperti Mong, yang satu selalu ingin menyerang secara diam-diam sementara yang lain ingin membunuh. Tiga bulan tanpa petunjuk apapun. Mungkinkah Zichen sudah mati? Tidak mungkin. Dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan. Setelah tiga bulan, ketenaran Zichen tidak berkurang. Semua orang membicarakannya di jalan, penginapan, dan restoran. Nama Zichen dapat terdengar di mana-mana. Dia memang monster. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia bahkan bisa melarikan diri setelah bertarung dengan tiga monster. Bahkan Mong pun terluka parah saat bertarung dengannya. Di sebuah restoran bertingkat tiga, ada beberapa kultifator yang sedang minum dan mengobrol. Topik pembicaraan mereka tentu saja tentang Zichen. Huff. Zichen bukan apa-apa. Dia hanya conate biasa. Aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Di meja sebelah mereka, seorang pemuda mengerutkan kening dan mendengus. Teman, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kekuatan tempur Zichen tidak ada bandingannya. Bahkan biksu jahat baik pun terluka. Tidakkah menurutmu kau melebih-lebihkan? Seseorang di sebelahnya berkata, dia cuma conate sampah. Monster apa dia? Dia cuma sampah. Kalau ketemu dia, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Pemuda itu sangat sombong dan berkata dengan nada meremehkan, adapun dia yang melukai biksu jahat baik, dia hanya menggunakan senjata terlarang. Itu tidak dianggap kekuatan tempur. Kau terlalu sombong. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata terlarang, Zichen telah membunuh seorang ahli di langit kedua esensi sejati. Seseorang di sebelahnya merasa jijik dengan kesombongan pemuda itu. Itulah sebabnya aku bilang dia sampah. Dia sudah berusia dua puluhan, tetapi dia baru berada di alam conate. Dia bisa membunuh langit kedua dengan bantuan senjata kuno. Dia tidak berguna. Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Kultifator itu sangat sombong dan mengenakan jubah mewah. Weng! Seseorang di sampingnya ingin membantah, tetapi tanpa diduga, aura kuat melonjak di sekitar pemuda itu dan esensi sejati mengelilinginya. Langit keempat dari esensi sejati. Seseorang berteriak kaget, dan ekspresinya berubah drastis. Pemuda ini jelas berusia tidak lebih dari 25 tahun, tetapi dia sudah berada di langit keempat esensi sejati. Dia sangat berbakat. Huff! Zichen bukan apa-apa. Jika dia berani muncul, aku akan membunuhnya dengan satu tamparan. Esensi sejati menyelimuti pemuda itu dan aura dingin melonjak. Suhu di udara langsung turun, seolah-olah mereka berada di gudang es berusia 10 ribu tahun. Itu membuat orang merasa kedinginan. Dia hanya seorang pengecut. Jika dia berani muncul di konferensi pemenggalan kepala ini, aku, Chu Siong, akan membunuhnya. Pemuda itu meninggalkan batu vitalitas dan berbalik untuk pergi. Dia tinggi dan kuat, dan auranya yang dingin membuat orang merasa kedinginan. Chu Siong, dia adalah penyelenggara konferensi pemenggalan kepala. Dia berasal dari keluarga Chu di kota Salju Terapung. Keluarga Chu dari kota Salju Terapung benar-benar datang. Kepergian Chu Siong menimbulkan keributan. Sama seperti keluarga Changli dari kota Changli dan keluarga Wang dari kota Awan-Awan, keluarga Chu merupakan keluarga besar di kota Salju Terapung. Meskipun kekuatan tempur Chu Siong tidak sebaik monster, dia adalah seorang jenius sejati. Dia telah berkultivasi ke langit keempat esensi sejati di usia yang begitu muda. Jadi dialah yang mengorganisasi konferensi pemenggalan. Dia tidak sendirian. Beberapa jenius dari beberapa vaksi besar tidak puas dengan reputasi Zi Chen. Mereka secara khusus menyelenggarakan konferensi pemenggalan kepala dan mengundang banyak vaksi besar untuk berpartisipasi. Chu Siong ini hanyalah salah satu peserta. Zi Chen tidak punya dendam dengan keluarga Chu. Mengapa keluarga Chu mengirim seseorang untuk membunuh Zi Chen kali ini? Siapa tahu, mungkin itu untuk harta karun yang luar biasa. Ada banyak diskusi di sekitarnya. Beberapa orang dipenuhi dengan antisipasi untuk konferensi pemenggalan kepala. Dengan begitu banyak jenius berkumpul, mereka akan bertanding dan menunjukkan keterampilan mereka. Akan ada juga makanan dan anggur yang lesat. Pasti akan meriah. Konferensi pemenggalan kepala, keluarga Chu. 240. Kota Changli, keluar Galin. Pintu mahoni yang mengjulang tinggi itu tertutupi oleh lapisan debu. Ada juga banyak barang yang menumpuk di depan pintu. Embusan angin meniup debu ke udara. Awalnya ini adalah klan Lin, klan berukuran sedang di kota Changli. Namun, saat ini, klan ini tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Debu beterbangan di mana-mana, seolah-olah sudah lama tidak dibersihkan. Seorang pemuda telah berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Anak muda, apakah kamu mencari seseorang? Seorang pedagang keliling lewat dan bertanya ketika melihat anak muda itu dalam keadaan linglung. Oh, paman, ini keluarga Lin, kan? Pemuda itu tersenyum dan bertanya dengan ramah. Itu keluarga Lin. Senyum pemuda itu sangat lembut. Si pedagang keliling juga tersenyum. Paman, di mana orang-orang dari keluarga Lin? Tanya pemuda itu dengan ragu. Si pedagang keliling menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Mereka seharusnya sudah pindah. Setahun yang lalu, kepala keluarga Lin memecat semua pembantunya karena alasan yang tidak diketahui. Lalu, dalam semalam, tidak ada seorang pun yang tersisa dalam keluarga itu. Itu menyebabkan kehebohan pada saat itu. Benar-benar heboh. Pemuda itu tak mengerti. Benar sekali. Keluarga Lin memiliki beberapa bisnis di kota yang sangat menguntungkan. Namun, semua orang dari keluarga Lin menghilang dalam semalam. Tidak ada yang mengurus bisnis-bisnis ini. Banyak orang yang diuntungkan darinya. Saat itu, keadaan sangat kacau. Pedagang itu tertawa. Oh, terima kasih, paman. Paman, apakah paman tahu ke mana mereka pindah? Saya tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Saat itu, banyak pedagang keliling yang ingin membeli bisnis keluarga Lin. Mereka semua mencari keluarga Lin, tetapi tidak dapat menemukannya. Pedagang keliling itu menggelengkan kepalanya. Pemuda itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada pedagang itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi, tampak sedikit kesepian. Pemuda itu adalah Zichen. Dia khawatir akan keselamatan Lin Sui, jadi dia pergi ke kota Changli segera setelah dia keluar dari wilayah Guntur. Tetapi siapa yang tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Lin? Setahun yang lalu, bukankah itu saat aku baru saja keluar dari reruntuhan? Saat itu, semua orang memperhatikanku. Seharusnya tidak ada yang memperhatikan keluarga Lin. Pemimpin keluarga Lin memilih untuk melarikan diri saat itu. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Tapi di mana mereka sekarang? Dan Sui Er, dia mendapatkan warisan itu. Tidak seorang pun boleh mencurigainya. Apakah dia akan berada dalam bahaya? Malam harinya, Zichen menyelinap ke dalam keluarga Lin. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah keluarga Lin telah menghilang begitu saja. Baguslah dia menghilang. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar aman. Zichen akhirnya pergi. Namun, dia tidak meninggalkan kota Changli. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu dimulainya Majelis Pemenggalan Kekaisaran. Jika kekuatan-kekuatan besar itu tidak ingin melepaskannya, bagaimana mungkin dia tidak menelan amarah ini? Majelis Pemenggalan Kepala yang diselenggarakan oleh sekelompok jenius. Bagus sekali. Ada cahaya dingin di mata Zichen. Kekuatannya meningkat, tubuh sempurnanya berubah, dan dia telah mengolah seni yinyang. Zichen ingin sekali menemukan seseorang untuk menguji kekuatannya. Pertemuan Chen Severing tidak diadakan di kota Changli. Sebaliknya, pertemuan itu diadakan beberapa ratus mil jauhnya dari kota Changli, di sebuah ngarai raksasa. Ini adalah lembah Zanying yang terkenal di kota Changli. Dalam 10.000 tahun berdirinya kota Changli, setidaknya ada tiga peristiwa besar yang terkait dengan lembah Zanying. 2.000 tahun setelah berdirinya kota Changli, seorang pahlawan muda muncul. Ia sangat kuat dan kekuatan tempurnya setara dengan monster. Saat itu, keluarga Changli dan Changli sangat bersemangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa murid-murid mereka akan bersikap sembrono dan bersemangat, sehingga mereka melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Entah mengapa, para murid muda ini menyinggung pahlawan ini. Pada akhirnya, mereka semua dibantai. Keluarga Changli dan Changli terkejut dan mengirim para ahli. Namun, monster ini sangat kuat. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Saat itu, keluarga Changli dan Changli menderita kerugian terbesar sejak berdirinya kota Changli. Banyak ahli yang tewas dan banyak jenius yang tewas. Meskipun kekuatan tempur sang pahlawan tak tertandingi, ia tidak dapat menahan banyaknya ahli. Pada akhirnya, ia terbunuh di sebuah ngarai yang besar. Dan ngarai ini dulunya disebut lembah pembantai iblis. Kemudian, karena dianggap tidak pantas, maka dinamai lembah Zanying. Itu berarti tempat itu adalah tempat para pahlawan dibantai. Dua kali terakhir, yang pertama berjarak seribu tahun dan yang kedua berjarak dua ribu tahun. Proses dan hasilnya serupa. Tiga monster kuat terbunuh di sini. Dengan diadakannya pertemuan Chen Severing di sini, jelaslah bahwa Zichen adalah seorang pahlawan. Meskipun kemungkinan besar Zichen akan datang ke sini, menurut catatan pertempuran Zichen, dia juga bisa disebut sebagai pahlawan. Hanya saja kekuatan sang pahlawan jauh lebih lemah dibandingkan para pendahulunya. Mengaum Ketika konferensi pemisahan Chen diadakan, para jenius muncul satu demi satu. Banyak dari mereka menunggangi binatang buas dan meraung keras. Ini adalah pertemuan para jenius. Selain itu, demi keberhasilan pertemuan ini, beberapa vaksi besar telah menghabiskan banyak uang. Di ngarai itu, ada banyak meja dengan banyak buah, anggur, dan makanan lesat. Tidak ada kekurangan buah roh langka, dan semuanya digunakan untuk menghibur para jenius. Dengarai itu, bahkan ada panggung setinggi 10 meter yang tingginya beberapa ratus meter. Itu adalah tempat para kultifator untuk bertanding. Itu. Seekor burung rok menjerit, suaranya tajam dan menusuk telinga. Para jenius Marsial Ancestor tiba satu demi satu. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berpakaian biru bernama Wuze. Dia berada di lapisan keempat True Essence, dan di belakangnya ada beberapa lapisan ketiga. Bumi bergetar, binatang buas meraung, suara mereka bergemuruh seperti guntur. Para jenius dari keluarga Chang dan Li juga datang satu demi satu. Para jenius dari tiga vaksi besar datang satu demi satu. Pada saat yang sama, kuda-kuda meringkik dan kuku-kuda berbunyi. Beberapa orang muncul di ujung ngarai, menyambut para jenius ini dari jauh. Mereka adalah para jenius dari beberapa vaksi kecil. Ada juga beberapa kultifator biasa, dan kekuatan mereka berada di alam esensi sejati. Di antara mereka ada tuan muda dari keluarga Zhao di kota Anggrek kecil. Tuan muda itu sebenarnya telah menembus alam esensi sejati, tetapi kekuatannya hanya pada lapisan pertama esensi sejati. Agak canggung di sini. Mereka yang berani berpartisipasi dalam pertemuan Chen Severing secara alami memiliki kekuatan. Kebanyakan dari mereka berada di lapisan ketiga esensi sejati. Sedangkan bagi mereka yang berada di lapisan pertama atau kedua, mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja, ada juga beberapa jenius yang datang dengan motif tersembunyi. Kemampuan bertarung Zichen setara dengan orang aneh, tetapi kekuatannya rendah. Dia bisa lolos berkali-kali karena keberuntungannya terlalu bagus. Ada juga beberapa kultifator yang sebelumnya mendukung Zichen dan tidak menyukai vaksi-vaksi besar ini. Namun, ketika mereka tiba di sini, kata-kata mereka berubah, dan mereka berubah dari penggemar menjadi pembenci. Itu belum tentu benar. Zichen telah membunuh banyak jenius sejak kemunculannya. Dia kuat dan sangat pantas menyandang gelar orang aneh. Kekuatannya mungkin tidak kuat, tetapi kecakapan bertarungnya tak tertandingi. Beberapa orang berdiri dari sudut pandang netral, dan tidak ingin menyinggung siapapun. Mereka berbincang dengan lantang, dan pada saat yang sama, menikmati anggur dan makanan lesat. Tentu saja, tidak sedikit orang yang datang khusus untuk makan dan minum. Di meja sebelah, seorang pemuda mengabaikan tatapan aneh di sekelilingnya dan menundukkan kepalanya untuk makan. Ia makan dengan lahap, seolah-olah ia adalah hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Ini lesat sekali. Ini sebenarnya buah roh. En, enak sekali. Rasa masakan ini sangat enak. Ini sangat biasa. Pemuda itu bagaikan hantu kelaparan. Ia sudah tidak makan selama ratusan tahun. Saat ini, ia makan sepuasnya. Ia berbicara sambil makan, air liurnya berceceran di mana-mana. Hidangan di atas meja hampir tidak bisa dimakan. Dari mana datangnya hantu kelaparan ini? Bagaimana bisa kau begitu tidak terkendali? Benar sekali. Tidakkah kau tahu bahwa ada banyak orang di sini? Seseorang di samping berkata dengan tidak senang. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan makanan yang setengah dikunyah. Ia tersenyum dan berkata, kalian juga makan. Makanlah. Dia mulai berbicara sebelum menelan makanannya, dan langsung meludakannya ke seluruh meja. Anda. Seseorang marah dan berdiri. Apa? Pemuda itu menatapnya. Huff, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Setelah itu, semua orang di meja itu pergi. Hanya pemuda itu yang terus makan dan minum, yang mengundang tatapan tidak puas. Aku heran dari mana datangnya orang desa ini. Bagaimana dia bisa begitu nakal? Benar sekali. Bagaimana orang seperti itu bisa berpartisipasi dalam konferensi pemenggalan kepala? Pemuda itu makan dan mengecap bibirnya, yang mengundang lebih banyak ketidakpuasan. Di antara mereka, banyak murid dari pasukan utama juga melemparkan tatapan tidak puas. Apa itu Zichen? Selama dia berani muncul, aku bisa membunuhnya sendiri. Kamu butuh satu orang, tapi aku hanya butuh satu tangan. Cek, aku cuma butuh satu jari. Penggemar Chen menjadi pembenci Chen. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah minum terlalu banyak anggur, mereka menjadi lebih buruk saat ini, dan mereka semua mulai menyombongkan diri. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang ahli tingkat master leluhur. Semuanya, kita hanya punya satu tujuan dalam menyelenggarakan konferensi pemenggalan kepala, yaitu membunuh Zichen. Di panggung tinggi, sebuah kekuatan besar berbicara. Bunuh Zichen. Bunuh Zichen. Sorak-sorai datang dari bawah, semakin keras satu sama lain. Jika kau ingin membunuh Zichen, kau harus menemukan Zichen. Di sini, aku berharap semua orang akan melakukan bagian mereka untuk membantu menemukan Zichen. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk yang akurat akan diberi hadiah seribu batu sumber. Di panggung tinggi, seorang jenius berbicara lagi. Hadiah seribu batu sumber jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi para eksistensi alam energi sejati ini. Mereka semua bernapas dengan cepat, dan keserakahan bersinar di mata mereka. Membunuh Zichen. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Zichen memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan para jenius yang luar biasa itu tidak dapat membunuhnya. Apakah menurutmu kamu bisa? Tiba-tiba, terdengar suara sumbang dari kerumunan. Semua orang menoleh, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah hantu kelaparan, mereka semua menatapnya dengan jijik. Siapa Anda? Apakah Anda punya hak untuk berbicara di sini? Tidakkah kau lihat beberapa orang jenius sedang berbicara? Seketika seseorang mengkritik pemuda itu. Saya mengatakan yang sebenarnya, kekuatan tempur Zichen tak tertandingi, sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Anda menawarkan hadiah seribu batu sumber. Tampaknya sangat tinggi, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dibunuh oleh Zichen saat Anda melihatnya? Pemuda itu berkata dengan dingin, di permukaan, kau menawarkan hadiah, tetapi niatmu adalah membunuh kami. Apakah nyawa kami hanya bernilai seribu batu sumber? Pemuda itu berkata dengan keras. Namun tidak semua orang setuju. Beberapa kultifator berkata dengan nada meremehkan, jangan menyanjung diri sendiri. Seseorang sepertimu bahkan tidak bernilai seribu batu sumber. Kata-kata pemuda itu menimbulkan gelombang kritik, tetapi juga membuat si jenius di panggung tinggi itu terdiam. Dia telah menyiapkan banyak kata-kata yang berani. Saya mengatakan yang sebenarnya. Baru-baru ini, tiga kekuatan besar telah menderita kerugian. Bahkan para jenius yang mengerikan telah dikirim, tetapi mereka tetap tidak dapat membunuh si Chen. Sekarang, para jenius ini bahkan tidak sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Apa hak mereka untuk menyombongkan diri di sini? Pemuda itu tertawa meremehkan. Semua orang di sekitar mundur. Sudah ada orang yang dapat melihat bahwa ini adalah orang yang datang hanya untuk menimbulkan masalah. Bagus, bagus, bagus. Sidang pemenggalan kepala hari ini memiliki segmen pembelajaran bersama. Karena ada orang yang tidak sabar dan ingin mencoba metode kami, silakan datang. Di panggung tinggi, para jenius dari kekuatan besar mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Haha, itulah yang ada di pikiranku. Coba aku lihat seberapa hebat teknik pasukan utama kalian, hingga mampu membuat si Chen lolos lagi dan lagi. Pemuda itu tertawa keras, dan dalam sekejap, dia naik ke panggung tinggi. Terima kasih telah menonton!